Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Komposisinya dosen itu sekitar 21% dan 76% adalah mahasiswa dari berbagai pebunuhan tinggi Kemudian 3%-nya dari KLHSN Kemudian seminar metode riset kuantitatif ditujukan bagi dosen dan mahasiswa STI Haji Agus Salim dan akademisi di lingkungan STI Haji Agus Salim Bukit Tinggi Mengadakan seminar dengan narasumber yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya merupakan wujud komitmen STI Haji Agus Salim Bukit Tinggi dalam mewujudkan perkulian yang berkualitas Terima kasih kepada Prof. Imam merupakan kehormatan bagi kami yang telah bersedia menjadi narasumber pada acara seminar kali ini dan khusus terima kasih kepada Ibu Dr. Evi Susanti Tasri yang juga ikut berpartisipasi demi terwujudnya Prof. Imam bisa ke Bukit Tinggi Susunan acara seminar kita ini ada 4 ya yang pertama pembukaan oleh moderator yang sedang berlangsung yang kedua yaitu opening speech dari Ketua STI Haji Agus Salim Bukit Tinggi itu Ibu Dr. Heliani SEMM kemudian yang ketiga acara yang kita tunggu-tunggu nanti paparan tentang penelitian hypothetical deductive method oleh Prof. Imam Gozali kemudian acara diskusi dan tanya-jawab untuk tidak memperpanjang waktu ya itu kita mulai acara yang kedua opening speech dari Ketua STI Haji Agus Salim Bukit Tinggi kepada Ibu Dr. Heliani SEMM kita persilahkan silakan Ibu Heliani ya terima kasih Bu Ane Assalamualaikum Wr. Wb 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 Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbel Amin Puji syukur kaya Allah karena rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara webinar dengan tema riset kuantitatif Teriring salawat dan salam Saya inginkan kepada jumlahan kita Nabi Muhammad SAW Yang telah meninggalkan Dua pedoman hidup bagi kita Yaitu Al-Quran Yang saya terhati Bapak dan Ibu Upinan STI Yang saya terhati Dosen, mahasiswa Dari berbagai perguruan tinggi Dan peserta webinar lainnya Teristimewa Yang saya hormati narasumber kita Pada hari ini Bapak Profesor Imam Ghazali Yang sudah bergabung bersama kita Di acara webinar STI Haji Agus Salim Bukit Tinggi Kami mengucapkan Terima kasih kepada Prof. Imam Yang telah bersedia Memenuhi undangan ini Dan kami sangat bahagia Dan bersyukur bisa bertemu Dengan penulis buku Yang bukunya banyak digunakan Sebagai rujukan Dan saya sendiri pun memakai Buku Prof. Imam Bapak dan Ibu Mahasiswa peserta webinar Seperti yang sudah kita ketahui Bahwa segenap Sifitas akademika Di lingkungan perguruan tinggi Itu wajib menjalankan Tridharma perguruan tinggi Salah satu Tridharma perguruan tinggi Adalah penelitian Jadi penelitian merupakan Salah satu Kita Salah satu cara kita Untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan itu sendiri Dan penelitian itu Juga menjadi sumber rujukan Bagi para akademisi Namun dalam pelaksanaan penelitian Mahasiswa dan dosen Sering mengalami kesulitan Atau kendala Termasuk dalam metodologi Karena itu Pada kesempatan ini STI Haji Agus Salim Mengangkat persoalan Metode penelitian Khususnya Dengan topik kita pada hari ini Yaitu Metode penelitian Kuantitatif Untuk itu Saya dan kami semua Mengucapkan Terima kasih Dan mengundang Prof. Imam Sebagai narasumber Yang ahli di bidangnya Yaitu seorang dosen Yang sangat aktif Meneliti Dan menulis buku Dan merupakan guru besar Dari ilmu akutansi Universitas di Ponegoro Selamat pagi Prof Selamat bergabung Di acara webinar STI Haji Agus Salim ini Masih Dosen kita juga ada beberapa Yang kuliah Di Universitas di Ponegoro Prof Dan mari kita manfaatkan Waktu ini Untuk menggali ilmu Dari Prof. Imam Karena kita tanya banyak juga Yang dari luar STI Haji Agus Salim Sedikit kami memperkenalkan Perkenalkan diri Bahwa STI Haji Agus Salim Bukit Tinggi Yang berlokasi di Bukit Tinggi Ini sudah lama berdiri Yaitu sejak tahun 1986 Perguruan tinggi ini Memiliki 3 program studi S1 Yaitu manajemen Akutansi Dan digital bisnis Dan 1 program studi D3 akutansi Kita juga memiliki Program studi Magister manajemen Perguruan tinggi ini Berada di bawah Naungan Yayasan Indonesia Raya Dengan ketuanya Profesor Dr. Elfindri Dan ketua harian Yayasan Indonesia Raya Itu Profesor Edy Erasid Kepada Bapak dan Ibu Yang di luar Bukit Tinggi Yang ingin berkunjung Ke Bukit Tinggi Silahkan Mampu Mungkin itu sedikit Perkenalan mengenai STI Haji Agus Salim Kepada seluruh peserta webinar Yang mungkin juga Pada saat ini Sedang melakukan penelitian Kami mengucapkan Selamat Mengikuti webinar Semoga kegiatan ini Bisa menambah ilmu baru Atau dapat Merefresh Ilmu kita kembali Pada kesempatan ini Kita Saya Khususnya saya mengucapkan Terima kasih juga Kepada Bu Dr. Evisa Susanti Tasri Seperti yang sudah Sampaikan Bu Ane tadi Yang sudah Memediasi STI Haji Agus Salim Bertemu dengan Proh Imam Dalam pelaksanaan Seminar ini Baik Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Acara webinar Metode Riset Kuantitatif Saya buka Dengan Resmi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Ibu Dr. Heliani SEMM Ya Selamat menik Oke Acara berikutnya Merupakan acara Yang kita tunggu ya Paparan tentang Metode Riset Kuantitatif Tapi sebelumnya Akan saya bacakan dulu Kuruk-kuruk Dari Prog Imam Gozali Profesor Dr. Andes Imam Gozali MKOM PhD Akuntan Adalah guru besar Ilmu Akuntansi Pada Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Di Universitas Gajah Mada Tahun 1985 Pendidikan S2 Master of Commerce Atau MKOM Diselesaikannya Di University of New South Wales Sydney, Australia Tahun 1990 Pendidikan S3 Beliau Doctor of Philosophy Bidang Management Accounting Diselesaikan Di University of Olongong Australia Tahun 1995 Disamping Sebagai dosen Tetap Pada Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Prof. Imam Juga pernah Menjadi Visiting Profesor Di University Of Malaya Kuala Lumpur Malaysia Tahun 2009 Sampai 2011 Dan Tahun 2017 Pada Tahun 2020 Kemarin Dibungkan oleh Kementerian Dikti Imam Termasuk Dalam 500 Peneliti Terbaik Di Indonesia Dengan Rankingnya 108 Hasil Penelitian Beliau Dipublikasikan Di Banyak Sekali Dunia Nasional Terakreditasi Dan Jurnal Internasional Berputasi Terindeks Koskopus Sampai Sekarang Sudah 85 Artikel Saya Cek Kemarin Di Skopus Sedangkan Disinta Tercatat 82 Artikel Yang Terpublikasi Di Jurnal Internasional Terindeks Koskopus Prof. Imam Juga Jadi Penulis Buku-buku Akutansi Manajemen Metodologi Dan Statistik Buku-buku Beliau Selalu Update Buku Statistik Beliau Menjadi Acuan Wajib Bagi Mahasiswa Dalam Menulis Tugas Akhir Baik Itu Skripsi Tesis Ataupun Disertasi Salah Satunya Kami Di Kampus Biasanya Menjuduki Buku Sejuta Umat Yaitu Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS Kemudian Pada Acara Dies Natalis Ke-63 Undip Kemaren Prof. Imam Mendapat Penghargaan Sebagai Dosen Dengan Sinta Terbanyak Kemudian Prof. Imam Yang Menguasai Berbagai Metode Penelitian Dan Alat Pengolahan Data Pada Seminar Hari Ini Akan Membahas Metode Riset Kuantitatif Semoga Prof. Imam Kedepannya Kita Bisa Membahas Metode Riset Yang Lainnya Metode Riset Kualitatif Yang Kemarin Prof. Juga Memberikan Workshop Mengenai Program Ennipo Untuk Selanjutnya Kita Persilahkan Kepada Prof. Imam Untuk Memberikan Paparannya Kepada Prof. Imam Dipersilahkan Silahkan Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Udah Diundang Oleh STI Jagus Salim Prof Dan Hebat Ini Ada 3 4 6 Orang Saya Lihat Profnya Yang Idola Saya Akan Bahas Metode Yang Kuantitatif Jadi Namanya HIP To 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 Deductive Metode Saya Akan Share Apa Apa Nampainya Ya Benar tesernya. Oke, Pak. Lihat ya? Sudah, Ler. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Pak. Lanjutkan, Pak. Jadi, ya, kita... Jadi, kalau kita bicara Paris, ya, kita itu diberi oleh Allah itu ada dua pengetahuan. Ada yang namanya pengetahuan ini, ya, yang masih gaib. Gaib. Ada pengetahuan yang namanya scientific, ya, di bidang satu. Dan bidang tiga yang besar, ya, namanya hal yang gaib. Mistik. Jadi, kita punya dua-dua yang tadi satu. Itu adalah pengetahuan yang sudah terbukti sah, ya. Dengan data yang ada. Tapi juga ada yang mistik, artinya yang enggak saya jelaskan soal ilmiah. Misalkan, apakah ada melikat, jinsetan, itu semua yang masih gaib, ya. Dan ada tiga apa? Yang namanya problem, ya. Yang masih problem, ya. Jadi, pengetahuan yang yang sudah diduga, tapi belum terbukti apakah valid enggak. Contohnya, misalkan, kita ngatakan ada UFO ada enggak? UFO itu. Dan ada alien enggak? Jadi, apakah ada makhluk-makhluk dari wangkasa yang sama dengan kita? Itu masih menjadi kekuatan. Belum ditemukan. Jadi, riset apa tadi? kan jadi, kalau ilah, ya. Kita punya ini pengetahuan, ya. Bidang satu, ya. Ada pengetahuan yang ilmiah atau scientific knowledge adalah merupakan kumpulan hypothesis yang telah terbukti dan sah valid. Yang berdua adalah masalah problem atau scientific problem adalah merupakan kumpulannya dugaan yang dapat diuji tetapi belum dibuktikan sahnya. Yang itu ada di bidang yang gaib tadi. Yang sangat luas kali ya. Jadi, apa tujuan kita, Pak? Ingin memperluas bidang satu dengan cara apa? Dengan cara membuktikan bidang dua. Kalau bidang dua terbukti, maka, Pak, bidang satu akan makin makin luas, ya. sehingga cara untuk tadi, untuk membuktikan yang bidang dua tadi, itu menggunakan tadi penelitian, riset. Ini yang penting riset, ya. Nah, dalam kita dalam kita mau riset tadi, ada ada dua cara yang kita gunakan untuk mendekati tadi, masalah tadi. ada pendekat yang sebuah dengan induktif dan dedektif. Jadi, kita punya dua alat untuk memahami fenomena yang ada, bisa dengan cara induktif maupun dedektif. Banyak teori-teori yang ditemukan dengan menggunakan induktif. Jadi, kalau Anda bicara Newton, teori gravitasi, Anda bicara teori-teori mengatakan bahwa bumi itu sekelahnya di abad 16, itu apa? Dengan empirik, dengan hanya empiris mengemati yang ada dan menutori. Jadi, kita cara dengan hanya pengamatan empiris, kita bisa membuat singklus teman. Jadi, kalau saya mengamati, misalkan saya memanaskan sendok. Sendok, saya panaskan, memuai. Jadi, sendok pasang. Saya nggak tahu. Saya nggak percaya, saya ambil sendok yang lain. Saya ambil sendok yang misalkan sendok dari anumunim. Saya panaskan, ternyata juga memuai. Lalu, saya tampil lagi. Ambil sendok yang dari tembaga, ternyata dipasang memuai. Jadi, dengan pengamat yang satu-satu tadi, kita punya punya fenomen yang sama, dan apakah Anda berani menarik kesulitan. Jadi, kalau Anda berani, ini, misalkan ya. Jadi, teori ya. Jadi, kita menarik, jadi, penyarik yang satu-satu ditarik dengan menggunakan penyarik yang skrimursal. Contoh tadi, adalah teori. Atau, tadi, metal dimaris kemuai. Ini adalah cara menarik kesulitan. Dengan tadi, dengan kita ngamati salah satu-satu, kita akan bisa memberikan tadi pernyataan yang Yunuswa. Teori ini. Apa-apa? Induktif ya. Jadi, kalau Anda sedang ngamati lima juta burung gagak hitam warnanya, apakah Anda berani menggambil kesulitan bahwa semua gagak itu hitam warnanya? Kalau Anda berani, berapa? Anda menggunakan konsep induktif. Konsep induktif itu digunakan dalam apa-apa? Dalam menggunakan riset kualitatif. Jadi, kalau kita bercerai yang ini, itu lebih yang kualitatif. Misalkan, orang-orang antropologi itu mengamati budaya badui. Budaya badui ya. Cuman caranya, mereka itu, mereka enggak enggak berangkat dari hipotosa. Dia enggak tahu apa-apa. Blank ilmuannya, apa-apa. Dia terjun saja ke sana, ke badui. Dan dia curhat, hidup dengan mereka, dengan mereka, curhat, makan mereka. Tadi, selama tiga bulan, setelah, setelah dapat data, maka ditulis. Oh, gimana? Cukup banyak duit. Dengan cara apa? Dengan cara kayak novel ya. Menggunakan penulisan yang sebetulnya kayak novel ya. Cerita. Jadi, enggak ada enggak ada angka-angka, enggak ada statistik ya. Kita juga berangkat dari, bukan berangkat dari petersa, tapi berangkat dari berangkat dari hanya resequation, dia akan langsung terjun ke masyarakat, enggak mati, di badui ya. Tapi juga ada teori yang sudah tadi, sudah ditemukan tadi, juga teori tadi harus memiliki standar. Apa? Dia harus bisa ini gambarkan, harus menjelaskan, harus juga bisa meramalkan. Jadi, kalau Anda sudah punya teori dari metal di Panskomome, maka Pak, kita bisa meramalkan atau mengambarkan bahwa pegawai PJK yang akan menyambung rel kerata apa di tengah-tengah terik materi apa, maka Pak, dikasih selah. Kalau enggak, bengkok. Kalau Anda harus memasang kaca jendela, maka Pak, dikasih selah. Kalau enggak, pecah. Sehingga Pak, dengan teori tadi, kita bisa meramalkan, menjelaskan maupun menggambarkan. Dengan apa? Dengan menggunakan metode detektif. Jadi, berangkat teori. Anda teori, teori tadi apa? Digunakan untuk menjelaskan, meramalkan, dan menggambarkan. Namanya detektif. Bisa siwanya normatif, jadi ada standarnya, dan bisa juga positif, yang namanya apa adanya. kalau Anda menjelaskan bagaimana teori bang syariah, maka ada dasarnya, dasarnya Quran dan hadis, maka apa namanya normatif. Jadi, berangkat dari acuanya. Jadi, kalau kita hanya menjelaskan apa adanya, namanya positif. Lepas, yang didaktif, apa itu digunakan, yang dalam namanya penelitian yang kualitatif. Jadi, Anda bangun teori, lalu bangun berdasar, lalu di uji dengan menggunakan bantuan statistik. Orang-orang yang kualitatif berangkat bukan teori. Fensur teori itu minim, karena kita tidak tahu apa, langsung saja terjun ke lapangan, curhat. Tapi, di kualitatif beda, penting, sehingga untuk membangun hipotaha, membangun pertanian harus diperlukan jurnal banyak untuk bacaan. Sehingga kita bisa membuat tujuan maupun tadi percantinan dan hipotasinya. Jadi, barangkan dari hipotaha, anda ke lapangan baru di uji dengan bantuan statistik. Itu adalah namanya yang dedaktif. bagaimana hubungan antara teori dan tadi, kita punya tiga hal tadi, tujuan tadi. Bisa hanya descriptive, bisa hanya menjelaskan atau memeramakan. Jadi, ada tiga tujuan. Terserah ya, apapun pasti ada tujuan apa. Jadi, anda menurut apa tujuannya? Bisa hanya menggambarkan, bisa menjelaskan atau meramalkan. Jadi, kalau kita hanya menjelaskan saja atau descriptive, itu jatuh pada tadi, yang sipannya tadi kualitatif. Bisa sipannya itu non-memory, sudah tidak ada barangnya, jarah kita mau menjelaskan bagaimana sistem akuntansi kerajaan matram abad 17. Itu sudah tidak berdarangnya, tapi bisa menjelaskan menggunakan pendekatan yang mana tadi. Literal interpretif. Anda baca sejarah, baca arkif sejarah untuk menjelaskan bagaimana bahwa sistem akuntansi kerajaan matram itu dilakukan. sama bisa empiris, bisa menggunakan kasus atau etnografi yang tadi terjun langsung ke lapangan atau menggunakan relatif, banyak yang bisa digunakan untuk metode yang kualitatif. Jadi kalau Anda mau explain, jelaskan, misalkan sangat mati 30 bulan di kurang. Ternyata aneh bahwa kalau suku bunga naik itu harga saham itu naik. kalau inflasinya juga naik harga saham. Tapi kalau kurs naik itu harga saham turun, bagaimana jelaskan hubungan antara suku bunga inflasi kurs terhadap harga saham. Apa? Tujuan apa? Jelaskan. Bahkan jelaskannya, maka apa? Ini yang lebih kuantitas di Anda mengundangkan di perasa bisa siapa ini hanya kruasi empiris survei maupun yang non seberan. Jadi kita ke lapangan tadi dapat data di berangkat dari apa? Dari hipotas dulu Anda ke lapangan diuji dengan bantuan statistic. jadi kalau hipotas y kalau hipotas naik y naik atau y turun? Hanya lihat kejendulangan tapi tidak lihat apakah hipotas penyebab y itu hanya melalui kruasi jadi kita hanya ingin lihat bagaimana hubungan antara hipotas y kalau hipotas naik apa y juga naik atau hipotas y turun itu hanya kruasi kalau Anda mau lebih jauh memeramalkan jadi apa? kita lihat hubungan yang siapannya casual atau hubungan yang sebab gabat apakah x penyebab y maka menggunakan regresi menggunakan eksperimen jadi kalau Anda mau melihat hubungan yang sebab gabat maka harus menggunakan eksperimen ini ini tiga cara tujuan apakah Anda ingin hanya distributive apakah Anda mau eksperimen atau Anda meramakan itu tujuan yang akan dicari dalam riset jadi pendekat yang kuanti kuali itu sangat beda karena didasari oleh filosofi bisa dilihat dari ontologi atau kreatasnya bisa dilihat bagaimana hakikat ilmunya dan bisa dilihat dari sifat manusianya atau dilihat dari aksologi atau nilainya dan mitologinya jadi Anda lihat di aspek kreatas bedanya kuantik kuali apa yang kuantitatif itu biasanya lebih kepada ilmu alam mereka menganggap satu realitas itu objektif dan satu jadi hanya satu kebenarnya objektif dan terbesar dari yang diliti jadi kalau Anda mau nyampur hidrogen dan olgin itu barangnya terbesar dengan Anda Anda campur jadi dua tapi tidak terlebar Anda karena barangnya terbesar dari Anda dan kita hanya melihat satu kebenaran yang satu mutlak objektif tapi tadi kalau Anda mengamati suku suku badui tidak bisa karena subjektif jadi rata yang ada subjektif diamati dan biasanya juga dicipakan oleh peneliti jadi mereka tidak menganggap hanya satu kebenaran tapi plural banyak kebenaran tergantung dari mana Anda melihatnya jadi yang kualitas itu mau mencari plural mencari kebenaran yang tidak satu tapi banyak mau digali dari aspek subjektif makanya kalau kita skripsi biasanya yang kuantitas itu tidak boleh menggunakan kata ganti orang kamu siapa pelinti tidak boleh karena apa karena seolah sekitar itu terlibat sehingga biasanya dosen kata-kata tidak boleh Anda menggunakan kata-kata orang tapi harus diganti kali empat pasif supaya tidak terlibat itu tapi di sesuai yang kualitas itu malah ditunjukkan akunya akunya tunjukkan bedanya ini sangat beda antara pendekat yang kuanti kewali yang kedua kita lihat dari epistemologinya atau hubungan penelitian dengan yang ditirinya penelitian mengambil jarak namanya positivism jadi di kuanti itu mengambil jarak tapi di kuali tidak bisa jadi kita tidak mengambil jarak mengamati cukup balui kita harus terlibat curhat jadi tidak mengambil jarak terhadap obyek namanya anti positivism dari aspek manusianya hubungan antara manusia dengan lingkungannya kalau kuanti itu diasumsikan bahwa manusia itu pengalaman produk dari lingkungan jadi dia 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 tidak bisa merubah lingkungan jadi maunya apa maunya akan kesimbangan akan ngarah kesimbangannya namanya apa determinism tapi di kuali beda karena manusia itu memiliki otonomi dan kebebasan sehingga bisa mampu merubah lingkungannya sehingga yang pendekat yang kuali itu biasanya bisa digunakan untuk pemberdayaan untuk merubah masyarakat dan namanya apa voluntarism ibadah ya di bedang ini aksiologi atau nilainya di yang kuanti itu bebas nilai atau jadi orang mau buat bom atom itu terserah yang gunakan bisa digunakan untuk mengebom masyarakat atau bisa juga digunakan untuk pembangkit listrik terserah jadi bebas tapi yang kuali gak bisa kenapa subjektif jadi sarenle atau tidak bisa ada objektif karena terlibat dan yang namanya nomotetik yang kuali namanya itu beda jadi sudah beda maka gak bisa gabungkan kalau ada yang ngatakan mixed method itu ada yang kalau saya gak percaya mixed method kenapa gabungan yang kuanti kuali namanya mixed method kenapa sudah beda pasti yang domainnya ada satu domainnya yang kuanti kita menggunakan kuanti kita menggunakan uji statistik lalu dibareng dengan interview interview ada tambahannya jadi pasti jatuhnya pada kuantitatif tapi orang bisa ngatakan ada ada yang mengatakan ada make button kalau saya pasti jatuhnya hanya satu pendekatan kuanti atau pali karena pasti ada domain jadi gak bisa kita hubungan dua teori sama saya akan bicara yang tadi kuanti kuanti namanya didaktif namanya metode didaktif metode ini langkah dimana kita melakukan metode didaktif metode ini pertama pengamatan lapangan juga kita juga bisa data awal dan dapat masalah ini penting bagaimana masalah ditemukan bisa dari pengamatan empirik tadi jadi Anda bisa membuat dengan menggunakan fenomena Anda amati di perusahaan di industri diamati ada apa bisa timbul masalah tapi bisa juga berangkat dari riset jumlahnya misalkan Anda neliti A dan B itu sudah neliti banyak orang misalkan 10 orang hasilnya beda-beda ada gap kok bisa gak berbeda-beda maka apa Anda mau cari masalah baru bagaimana kok beda Anda mau cari cari solusinya apakah A ke B itu bisa langsung atau gak langsung ada peribadi baru Anda masukkan jadi jadi masalah ditemukan dari ada gap namanya ada gap Anda masuk gap-nya jadi Anda baca 20 jurnal yang sama topiknya dan apa di mapping di mapping di petakan apa-apa yang sudah bahas dan apa-apa yang belum dibahas dan Anda bisa masuk di sana makanya ini bisa menemukan satu masalah yang unik dan baru novelty karena Anda sudah ngamati 25 jurnal yang sudah ada dan Anda amati bagaimana mappingnya apa-apa yang belum dibahas di artikel Anda masuki berikutnya Anda berada masalah bagaimana cara menyalahkan masalahnya teori apa yang Anda gunakan untuk menjawab masalah dan siapa yang pernah nanti maka kita perlu namanya tadi teori ini jadi kita cari teori apa yang Anda gunakan untuk bahas masalah dua siapa yang pernah nanti Anda baca banyak baca jurnal sehingga bisa menjawab apa yang ada masalah tadi jawaban itu jawaban sementara dari hasil Anda kasihan tadi namanya hipotesa jadi hipotesa adalah jawaban sementara dari penggalian letter review tadi baru Anda Anda cari datanya atau desain metode apa yang gunakan siapa yang akan jadi sampel populasinya apa berapa sampelnya bagaimana cara menggunakan variabelnya dan unit apa unitnya unit orang apa unit itu namanya desain resit jadi langkah 1-6 itu namanya proposal proposal bab 1 itu 1-3 bab 2 itu 4-5 bab 3 adalah metode ini namanya proposal ini sudah 75% selesai tinggal Anda tinggal lapangan cari data cari data dan di analisis baru Anda buat deduksi apakah dugaan tadi ditelak atau diterima ini saja ini adalah 8 langkah yang digunakan untuk hipotetik deductive metode apapun Anda mau skripsi S1 S2 atau S3 sama atau Anda kerja di pabrik atau di perusahaan jadi langkah menurutnya sama 8 hanya bedanya kalau S1 masih bisa replikasi atau S2 jadi S2 S2 masih Anda bisa tadi bisa ngamati jurnal yang ada Anda bisa nyontek persis modalnya atau Anda modifikasi atau Anda cari nuflunya jadi kalau tahapnya tahap S1 S2 itu bisa namanya replikasi Anda tadi nyontak aja jurnal yang sudah ada dicontaknya modalnya modalnya bukan semuanya jadi modalnya aja kalau S3 harus ada yang baru jadi pengamatan ini harus bisa mapping dan Anda bisa cari bahwa yang sudah dibahas apa yang belum apa yang masih baru ini namanya novelty itu yang S3 mungkin hanya satu yang penting ada novelty ada yang baru jadi baru bisa didapat dari cari cara Anda mapping 20 jurnal atau 25 jurnal yang sama itu baiknya Anda mapping kayak apa yang sudah dibahas kayak apa yang bisa dimosokin celah-celah yang masih baru apa Anda angkat celah-celah baru itu menjadi novelty itu yang S3 ini masalah apa masalah ini masalah tidak berarti ada kesalahan serius dengan situasi sekarang dan perlu penyelesaian masalah penyelesaian juga mengedekaskan kepentingan pada isu untuk menemukan jawaban terbaik dan akan mampu memberkai keadaan sekarang masalah ini didapatkan sebagai gap situasi di mana ada kesenjangan gap antara yang yang diharapkan itu ada gap gap gapnya bisa yang sudah bahas apa yang belum apa yang Anda sempat bisa maksud jadi ini harus baca banyak jurnal dulu Anda harus tarik jurnal banyak lalu tadi Anda amati bagaimana topik-topik yang sudah berkembang apa-apa yang belum sudah bahas yang Anda masuk di gap yang Anda bisa masuk itu menjadi topik yang baru kita kita punya dua gap bisa teori gap dan bisa resi gap biasanya yang menggunakan teori gap itu susah ada teori A dan B bertentangan Anda Anda apa jadi kalau Anda maunya ingin menjawab jadi ada pertantangan maka berat karena kita menuju teori sehingga kita akan menemukan teori baru nanti akan dapat di Nobel jadi suah biasa hanya gap present bukan gap teori tapi gap present jadi topik topik yang ada yang sudah ada dan Anda Anda amati apa yang bisa dimasuki yang sudah mendaya tadi bisa dapat dari empiris operasi atau yang tadi bisa dari replikasi yang S1 S2 ada menggunakan modifikasi Anda berubah dulu menggunakan yang kuantitatif maka akan Anda berubah menggunakan kualitatif misalkan Anda penila AKB itu banyak yang tapi menggunakan kuanti maka Anda berubah AKB tapi menggunakan yang kualitatif atau sebaliknya modifikasi atau pengambangan baru tadi kita lihat yang mana yang bisa dimasukkan ini contohnya kalau pengaman ini pengaman pengaman dikembali tadi kalau hubungan naik maka harga saham ISG juga naik kalau naik maka ISG juga naik tapi kurs naik ISG turun menjelaskan bagaimana hubungan antara variable ekonomi makro dan ISG itu berangkat dari observasi tapi berangkat di jurnal AKB sudah ditirik enam orang tiga orang ngatakan plus dua orang dan satu orang ngatakan hubungannya ada gap kok aneh ya AKB itu sudah ditirik enam orang tapi beda-beda padahal turunnya sama AKB turunnya sama kok beda-beda yang tiga orang ngatakan negatif yang dua orang ngatakan negatif yang satu orang ngatakan enggak apa kalau satu atau dua bisa anda tadi ngelakuin anda ngerti AKB lagi saya ngerti AKB lagi dengan dengan topik di Indonesia sama yang replikasi kalau tidak beda Anda harus gugat harus diskusikan dikritik AKB nggak selangsung tapi harus ada variable tengahnya Z jadi anda teritori yang ngatakan AKB nggak selangsung tapi harus ada gap yang diisi maka Z AKB itu nggak bisa langsung ada Z Z bisa di tengah namanya mediasi atau Z bisa di bisa memarkat dengan AKB namanya moderasi itu namanya G B bagaimana cara menimpan tadi gampang pertama kita tentu ke topik topik yang ada topik dulu topik apa saya akan share untuk cari jurnal cara topik tadi jadi tadi kita menggunakan google scroll kita menggunakan google scroll untuk cari topik caranya caranya jadi anda cari yang 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 lima terakhir tampilkan ini kan ini kan lihat ada anda ketik google scroll google scroll google scroll google scroll 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 ini kan kita aja apa topiknya ini apa topik yang anda jadi topiknya apa misalkan topiknya topiknya adalah fraud accounting fraud accounting fraud saya cari accounting fraud yang baru yang dari 2015 sampai 2020 ini kan banyak sama kalau adik-adik ini ada langsung bisa di-download apa-apa kalau gak bisa gunakan contoh ya ini kan bisa langsung bisa langsung bisa langsung ini langsung ya kalau gak bisa langsung menggunakan siap kalau gak bisa langsung cari yang yang gak langsung coba cari yang yang gak langsung ini gak bisa kan gak bisa kan yang ini 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 juga bisa langsung bisa langsung 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 jadi kalau gak bisa langsung yang yang gak ketemu tadi coba yang kita coba lihat yang gak share langsung ini masih langsung kalau gak bisa langsung tadi kita tadi sana ya anda ini bisa kayak ini ini ya anda topik tadi anda klik anda klik siap ya ini anda menggunakan siap 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 ya ini kan terus ada ini dari siap tadi siap tadi siap tadi ini anda masukkan masukkan alamat tadi alamat alamat jurnal tadi 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 google sorry ya google scroll tadi google scroll tadi contoh contoh jurnal yang tadi gak gak bisa di dapat tadi google scroll ini kan di klik ini kan ini aja anda copy ada copy copy aja copy aja langsung copy jadi copy langsung siap siap anda klik siap ini enter langsung aja copy paste paste cari aja langsung ini ketemu tadi jadi kalau tadi kita gak bisa gak bisa dapat dari dari langsung tadi maka akan ini ini kan langsung pakai siap siap jadi dapat jadi caranya jadi dengan anda cari banyak tadi 25 anda baca benar kayak apa perkembang yang ada set open dan apa yang sudah bahas dan anda bisa masuk di mana anda bisa masuk di mana itu penting saya akan selagi proponnya ini cara menggunakan menggunakan ini menggunakan jadi berangkat dari berangkat dari dari guru topik apa yang anda cari lalu anda anda cari yang lima terakhir banyak juga pula anda baca sama topik apa yang ada dimana anda bisa masuki apa topik yang baru yang bisa dimasuki yang belum dibahas itu bisa topik novelty terus kita punya problem jadi begitu kita punya problem jadi masa harus dipersimpit topiknya yang layak fokus kita perlu merubah masalah menjadi yang umum luas menjadi khusus fokus 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 yang layak ini apa ini contoh contoh masalah ini contoh masalah instrumen untuk menenai pegawai potensial untuk posisi pendidikan tidak sempurna kelompok minoritas anggota suatu agresiasi tidak meningkatkan mereka itu topik topiknya dipersimpit topik topik pikiran yang punya topik atau problem statement terus apa apa tujuannya ya tujuan apa menjawab tujuan untuk menjawab tadi apa apa tujuan yang ada tadi topik tadi ini jadi untuk menjawab tujuan banyak menjawab masalah umumnya menggunakan kata kerja yang punya tingkat tinggi kognitif jadi menggunakan kata investigate atau analyze observe jangan menggunakan kata no mengetahui jadi tingkatnya rendah tingkat kognitif rendah jadi jangan menggunakan kalau Anda baca di S1 S2 semua menggunakan kata mengetahui itu punya tingkat rendah harus dirubah menggunakan kata-kata menginvestigasi menganalisis lalu mengobservasi menilai dan sebagainya jadi harus menggunakan kata kerja yang lain yang punya tingkat yang tinggi sesuai dengan taksonomi bloomer tujuan itu harus menjawab masalah jadi kalau kita punya masalah masalah satu maka tujuannya satu atau bisa lebih satu kalau Anda punya masalah tiga tujuan tiga pasti minimal tapi bisa juga tujuannya lebih banyak misalkan Anda punya masalah tiga tapi tujuannya empat bisa karena Anda mau jawab dengan cara lain ini contoh tujuan menemukan motivasi konsumen membeli produk yang online melakukan studi pengaruh gaya kemenan terhadap kepuasan kerja kerewan menginvestigasi hubungan antara struktur modal dan proprietas perusahaan menetapkan jadi kata-kata menelakukan menetapkan menentukan semua adalah kata kerja untuk tujuan jadi jangan sampai rancu dengan manfaat kadang-kadang kita manfaat juga masih menggunakan kata kerja jadi itu terjebak pada tujuan manfaat kalau sudah selesai apa manfaatnya jangan menggunakan kata kerja jadi kalau sudah selesai apa manfaatnya bagi praktis maupun bagi institusi itu saja baru Anda masuk kepada pertanyaan penelitian setelah tujuan penelitian terindipis maka langkah berikutnya penelitian merumaskan pertanyaannya harus kalimat tanya bisa menggunakan what how why jangan what jadi kalau saya mati banyak yang masih menggunakan what apakah tapi bisa menggunakan how bahkan why penelitian apa manfaatnya apakah dan bagaimanakah Anda ingin mempelajari topik penelitian penelitian mengharapkan dan membuat struktur proses penguruan data dan untuk membantu mendapatkan tujuan ini contohnya menangkan sampai berjauh itu lalu bagaimanakah pengapakan baru berdampak pada penelitian apakah pesan iklan baru menyebabkan menekannya rekol apakah bagaimanakah ini kata-kata yang gunakan untuk membuat request jadi ini Anda punya masalah apa masalahnya Anda punya tujuan Anda punya question di orang kita itu biasanya ada masalah baru kemudian question terbalik orang barat itu menggunakan masalah baru tujuan baru question jadi kalau Anda baca jurnal biasanya masalah tujuan dan question bukan dibalik kita kan enggak masalah question baru tujuan terbalik sampai berat sampai seberapa jauh bagaimanakah apakah apakah ini contoh 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 masalah ini pertama ini seringnya delete dan jam panjang akan membuat akan membuat membuat apa ini ketutupan admin ketutupan jadi adanya delay yang panjang akan membuat masalah masalah bagi akan membuat masalah bagi penumpang pesawat untuk berperlaku mod ke mod negatif berperlaku ngomong-ngomong dengan orang-orang yang dan perasaan ini itu perasaan berlaku itu akan berdampak negatif berada kinerja maupun profit ini masalah ini problem statement jelas karena delay itu akan merubah orang jadi penumpang jadi jadi berlaku aneh buat kemerlaku yang buruk sehingga dampaknya pada negatif pada kinerja maupun laba ini masalah apa tujuannya ini dua pertama untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mengelari pengalaman nunggu pesawat bagi penumpang dua mengidentifikasi kemungkinan dampak kepuasan menunggu berdampak nunggu terhadap kebahagiaan konsumen maupun kepada evaluasi servernya itu dia punya dua tujuan untuk menjawab masalah tadi baru kita punya posisinya ini kan pertama ya faktor-faktor apakah yang memalui perasaan mengelumpangkan dan sebarang jauh ya faktor-faktor tadi itu berdampak pada persatiri menunggu dua apa konsekuensi efektif terhadap menunggu dan bagaimana dampaknya terhadap mediasi hubungan antara pengalaman nunggu dan servis bagaimana bagaimana situasi barat-barat tadi seperti tadi menutup waktu nunggu tadi memengaruhi reaksi konsumen untuk pengalaman menunggu itu namanya tadi ada 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 problem ada question ada tujuan dan ada question ini jelas ya jadi dibangun tadi ada masalah ada juga tujuan baru ada question jadi kalau baca harus dibaca masalah apa lalu apa tujuannya dan apa question ini ada tujuan ada problem ada tujuan ada tujuan tidak ada question ini ini tidak bisa harus ada di pas satu ini jelas ya tadi harus ada ada problemnya ada tujuannya dan ada questionnya itu harus jelas jadi Anda tadi coba Anda baca jurnal pasti ada ya walaupun harus cari tidak langsung ada tapi harus cari dicari apa caranya jadi masih tidak terkserat hanya ada baca ini contoh ya contoh saya ambil jurnal saya ketupan yang chatnya chatnya ketupan chatnya not to be aneh saya ini not to be not to be problem saya ini cara ngilangkan ada tanda silang ada tanda silang ya ada admin si waiting room itu kok tidak ada chatnya dimatikan saja dulu chatnya dimatikan saja oleh admin oke terima kasih Pak Edy apa chatnya dimatikan Cik karena not to be not to be not to be tadi oke terima kasih ini contoh saya ambilkan di ya management control system dan ini kan ada problem dulu di suri yang lalu itu ini cerita nih suri yang lalu kayak apa ada gap ya ini gapnya tujuan apa tadi ingin melihat hubungan antara antara desain management MCS lalu penggunaan MCS dan online learning dan gak ada gak ada gak ada questionnya tapi langsung aja di betul saja ini contoh ini apa adalah perbandingan pembuatan akuntansi di level yang dapat diambil dari Amerika apa tujuan dulu tujuan apa tujuan ini adalah apa adalah to investigate ya seberapa jauh ya pengalaman pembuatan di Amerika bisa digunakan untuk pengembangan stati ini tujuan apa questionnya yang diperlukan untuk proses pengembangan standar akuntansi yang diambil dari bandingan dengan Amerika itu dipecah ya satu jauh dipecah menjadi empat empat di empat jadi ini cuma dimatikan ini pasien menutupi ini caranya ya lagi dimatiin prof prof pak pak izan mana sudah sudah Kalau kita jengsir gimana, Prof? Sudah, oke. Terima kasih. Ada empat ya. Satu dibagi empat tadi. Pertama, bagaimana di level Amerika, bagaimana sekarang di interasional, dan apa kesamaan dan antara proses yang ada di Amerika, dan di level interasional, dan kalau ada perbedaan yang ada, ini. Jadi satu dibagi empat ya. Dipecah jadi empat question. Ya sudah, ya sudah, jadi kita punya problem, ada objektif, ada juga jadi question. Itu perlu. Sekarang kita akan bicara mengenai modalnya. Ini enggak, enggak, enggak salah. apa yang ini diubin? Ini apa kita tadi Kenapa kita gambar Akan gambar tadi Gambar kerangka pikir Jadi bagaimana hubungan antara Parabel di dalam model Ada caranya Ada aturannya kita gambar model Jadi kerangka pikir adalah Satu model konsertual Yang menggambarkan hubungan Antara parabel Teori berangkanya Teori ada tiga Ada namanya konsep Konsep Apakah konsep namanya apa Jadi Kalau Anda mengatakan kata siwat Atau konsep Misalnya marah, cantik Lalu Motivasi, itu konsep Yang akan menjadi variabel Di dalam model Konsep ada idea pasak Contohnya Marah Lalu cantik Lalu motivasi Kinerja Komitmen Ini semua konsep Yang akan jadi variabel Di dalam krisis tadi Dua Kita juga punya apa Punya namanya definisi Atau konsep Jadi kalau Saya punya konsep Marah Marah Apa yang dimaksud marah Nanti akan menjadi Definisi Operational Variable Nantinya Dan ketika apa Namanya ada Proposisi Apa adalah Pernyataan Tentang konsep Atau hubungan Tentang konsep Jadi kalau Anda Saya punya dua konsep Konsep Kepuasan konsumen Dan Loyalty konsumen Kalau Anda buat kalimat Hibungan Semakin tinggi Kebahagiaan konsumen Maka semakin tinggi Juga Loyalty konsumen Namanya apa Proposisi Kalau Anda mau uji Menjadi apa Menjadi hipotesa Jadi kalau Kalau Kalimat tadi Itu masih Tidak diuji Maka Masih menjadi Proposisi Jadi konsep Nanti jadi Parable Lalu ada Definisi konsep Dan ada Proposinya Konsep itu Tidak semua Jadi parable Tidak semua Konsep Jadi parable Kenapa Ini Kalau konsep Tidak bisa diukur Itu Tidak bisa diukur Jadi kalau Anda Punya konsep Tapi tidak bisa diukur Jadi Tidak bisa diukur Jadi parable Contohnya Anda nilai bahwa Nasib orang Itu ditentukan oleh Tuhan Kita punya Konsep Tuhan Apakah Anda Bisa mengukur Tuhan Tidak bisa Maka Tuhan Tidak bisa Jadi parable Di dalam resit Kenapa Karena tidak bisa diukur Jangan Anda juga Saat melakukan Resit Independisi Dewan Serea Jadi kalau Kalau di bank Kan ada Ada Dewan Serea Yang menentukan Hal-hal Namanya Produk Apakah Independisi Dewan Serea Ditentukan oleh Faktor ekonomi Dan faktor Emanan Semakin beriman Semakin Indipendis Kalau ekonomi Jelas ya Kalau mereka Ekonominya Masih Masih Susah Maka Tidak bisa Dianggap Indipendis Apakah Kalau Tadi Kalau kemanan tinggi Ya bagaimana Anda mengukur kemanan Kalau mengukur Parable kemanan Itu hanya Digunakan Kalau menggunakan Konsep Konsepnya Digunakan Diukur Menggunakan Jumlah Ibedah Tidak bisa Berapa Jumlah Solat Masjid Sunannya Berapa Tidak bisa Untuk Mengukur Keimanannya Sehingga Kita harus Mengukur Beda Dengan Menggunakan Kuran Beda Beda Dengan Tiga Cara Bagaimana Hubungan Antara Dia Dengan Tuhannya Habib Menama Bagaimana Dia Dengan Semanya Habib Menas Dan Dan Perakunya Bisa Tapi Dengan Jumlah Ibadah Tidak bisa Dukur Jadi Kita Punya Konsep Itu Jika Tidak Dukur Tidak Dukur Jadi Yang Bisa Dukur Jadi Parabel Kita Punya Dua Macam Parabel Ada Variable Observe Kotak Jadi Di Moden Gampang Kota Kota Option Adalah Parabel Yang Bisa Langsung Dukur Ya Misalnya Saya Punya Konsep Kinerja Gampang Anda Cari Aja Di Di Lapan Keuangan Perusahaan Berapa Ruangnya Ruang Kinerja Jadi Kinerja Bisa Langsung Dukur Atau Inflasi Sampai Punya Konsep Inflasi Gampang Anda Cari Data Di BPS Ada Data Indik Harkonsumen Itu Ngukur Inflasi Jadi Observe Datanya Bisa Data Secondary Jadi Kalau Anda Risiko Keuangan Biasanya Itu Data Data Yang Sebenarnya Observe Atau Kotak Karena Gunakan Data Secondary Tapi Yang Bagian Marketing Bagian Accounting Pelaku SDM Tidak Bisa Kenapa Parabel Bulat Tidak Terukur Kontrak Atau Platen Namanya Misalkan Saya punya Variable Cantik Gimana Kulur cantik Tidak Bisa Kenapa Kita Perlu Definisi Apa Yang Yang Maksud Cantik Bulat Namanya Constrak Atau Laten Itu Variable Yang Tidak Bisa Langsung Dukur Maka Cara Menggunakan Apa Item Pertanyaan Menggunakan Skull Liket Jadi Keuasa Kerja Gimana Kurnia Gak Bisa Kan Harus Dibuat Dimensi Oh Yang Dimaksud Tadi Keuasa Kerja Apa Dilihat Dari Kerja Ini M1 Ini Apa Kerja Kerjanya Ini Menjanjikan Menyelangkan Ini Menjanjikan Dan Menantak Menggunakan Liket Jadi Kita Ditanya Jadi Orang Ditanya Mengenai Konsep Kepuasa Kerja Dari Pertanyaan Menyenangkan Menjaga Dan Menantang Jadi M Namanya Indikator Atau Item Pertanyaan Liketnya Apa Jadi Kalau Dia Jawabat Sangat Satu Tidak Setuju Dia Jawab Dua Neta Tiga Dan Setuju Empat Sangat Setuju Lima Sangat A Adanya Bagaimana Bagaimana Setuju Enggak Bahwa Anda Menyenangkan Kalau Dia Jawabannya Jawabannya Lima Atau Empat Dia Puas Kalau Dia Jawabannya ST A STS Enggak Puas Jadi Kalau A Tadi Menyenangkan Menyenangkan Semua Diabahkan Di atas N Maka Dia Puas Kalau Tanya Diabahkan Di Dabahkan N Namanya Enggak Puas Ini Cara Ngukur Variable Yang Tadi Yang Siapannya Latent Atau Konfrat Yang Tidak Langsung Harus Menggunakan Pertanyaan Likert Lima Tidak Boleh Anda Buang Netralnya J4 Itu Bukan Likert Jadi Harus Minimal Lima Ada Netralnya Ada Gantinya Anda Bisa Lima Tujuh Sembilan Sebelas Tiga Belas Yang penting Gantinya Likert Jadi Kalau Anda Ngatakan Mungkin Ada Jawaban Netral Anda Buang Berarti Empat Nggak Nggak Bicara Likert Bukan Likert Likert Ada Minimal Lima Bisa Tujuh Ganjil Dan Ngukur Yang Sama Jadi Ngukur Sama Menyalankan Menjanjikan Dan Menyalakan Sama Ukurannya Juga Bisa Semantic Anda Bisa Buat Berapa Bisa Buat Berapa Bisa Buat Lima Tujuh Anda Buat Bagai Tujuh Satu Tujuh Tujuh Satu Dua Tiga 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 Atau Lima Tersah Dibawa Dislike Bagaimana Pedebat Anda Terdapat Iklan Pbeden Bisa Like Dislike Bagaimana Jawabnya Ada Bad Good Tapi Ini Susah Karena Kita Nggak Nggak Pernah Diajak Bervelu Dengan Menggunakan Abstrak Jadi Baik Lebih baik Jadi Kalau Anda Menggunakan Ini Pasti Orang Jawab Itu Cenderung Yang Dekat Kata Kata Like Atau Dislike Karena Kita Nggak Pernah Diajak Perfeet Astrak Dari Kecil Biasa Orang Beli Beda Karena Sejak Kecil Dia Diajari Perfeet Astrak Ini Lima Jelas Kalau Satu Apa Ada Kalimannya Kalau Satu Ternyata Sangat Jujur Kalau Tiga Netral Jelas Orang Jawab Jadi Nggak Bias Saran Saya Kalau Anda Menggunakan Ini Di Indonesia Menggunakan Yang Yang Lima Jangan Menggunakan Yang Nanti Pasti Kacau Karena Kita Tidak Pernah Ber Abstrak Jawabannya Akan Akan Cenderung Mendekati Mendekati Ini Ada Dimensi Ini kan Ini Dilihat Dari Kerjaan Dari Atasan Dan Dari Teman Kerja Dimensi Masang Masang Dimensi Ada Ada Lagi Pertanyaan Ini kan Ini Namanya Indikator Jadi Anda Juga Bisa Buat Lebih 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 Lansir Menggunakan Konsep Dimensi Namanya Second Order Jadi Puas Dari Atasan Jabatan Atasan Kerjaan Dan Teman Kerja Masang Masang Punya Pertanyaan Terukah Bahwa Kerja Dera Membesarkan Menantang Menjelikan Ini Terukah Bahwa Kerja Dera Selalu Mengaruh Dera Apakah Atasan Dera Tidak Pernah Ketawa Nah Itu kan Atasan Dan Ini Menggunakan Konsep Dimensi Dimensi Bisa Dua Dimensinya Ini 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 Dalam Membuat Membuat Variable Yang Konstruk Tadi Ada Dua Cara Ada Yang Mana Kebawah Dan Keatas Apa Bedanya Yang Yang Ngebabah Jadi Stress Apa Itu Sakit Perut Sakit Kembal Dan Tengkuk Tegak Jadi Kalau Indikator Mengkodal Sama Dan Saling Berhubungan Namanya Yang Yang Kebawah Namanya Yang 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 Indikator Yang Reflektif Orang Orang Siklogu Membuat Variable Yang Kebawah Yang Yang Reflektif Tadi Kan Jadi Kemenkerja Tadi Kan Menangkan Menantang Dan Menjaga Kan Sama Jadi Indikator Sangat Erat Hubungannya Dan Karena Sama Tapi Bisa Juga Set Dikur Apa Cerai Cerai Teres Juga Pensiun Dan Bangkrut Teres Tapi Tidak Ada Hubungan Antara Cerai Lalu Pensiun Dan Bangkrut Maka Keatas Namanya Formatif Yang Repet Ada Indikator Itu Cerminan Atau Refleksi Daripada Variable Kalau Yang Format Indikator Yang Menentukan Pembentuk Variable Jadi yang Reflective namanya apa? Jadi indikator adalah cerminan daripada Variable, tapi yang formatif Ini apa? Indikator Pembentuk variable Hati-hati Jadi kalau Anda tadi Ingin membuat variable Hati-hati ya Kalau indikatornya Tidak sama, ya beda-beda Maka pasti ke atas, formatif Kalau indikatornya Sama, ngukul sama Dan saling berhubungan, pasti menggunakan Yang Reflective Ternyata dua-dua Ada dua mode Jadi kalau yang Formatif tidak bisa digunakan dengan Yang lain, harus menggunakan PLS Jadi ini apa? Dengan menggunakan standar Programnya Yang kebapak tadi Bisa menggunakan Amos, Israel bisa Tapi Amos Amelista atau PLS Jadi kalau yang ke atas Hanya bisa digunakan yang PLS Yang formatif Hanya bisa digunakan yang PLS Ini programnya Ini cara mengukur variable Cara mengukur variable ya Bisa menggunakan ukuran nominal Ordinal Yang terlalu menggunakan ratio Kalau hanya mengukur Dengan nominal Hanya mengukur Kategori Tidak mengukur peringkat Tidak mengukur jarak Maka apa? Namanya apa? Hanya mengukur kategori Jadi apa? Saya akan jawab apa? Ya tidak Lalu Apa janda anda? Satu wanita Dua pria Apa? Pendidikan anda Satu SD Dua SMP Tiga SMP Ini adalah kategori Hanya mengukur apa? Mengukur kategori Sehingga angkanya Angka tadi Angka 1-2 itu Tidak bisa dijumlahkan Dibagi Ya Maka apa? Kita tidak bisa Ngitung rata-rata Hanya apa? Hanya bisa mengetukur modus Yang sering keluar apa? Angka apa? Makanya kita tidak bisa Nguji menggunakan Statistik yang parametric Hanya menggunakan Non-parametric Nguji menggunakan C-square Kalau menggunakan Yang ordinal Itu mengukur Nguji mengukur Peringkat Dan mengukur Kategori Tari Nguji Jorah Jorah Ini contohnya 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 Liker tadi Ini kan Ini kan Ini Ya Jadi kalau Kita enggak tahu Enggak tahu Jaraknya Antara STS Dan TS TS dan N Tapi enggak tahu jarak Namanya Jadi apa? Ordinal Jadi angka 1-2-3-4 Itu enggak bisa dijumlahkan Hanya kan Bahwa S itu lebih tinggi Daripada TS Atau N Di 4 Lebih tinggi Daripada TS2 N 3 Karena enggak tahu jaraknya Tapi kalau Anda Tahu jaraknya S sama dengan 2 kali TS 4 sama dengan 2 kali 2 Sama Kalau ada jarak Sama ya Jadi kalau kita enggak tahu jarak Namanya apa? Ordinal Hanya mengatakan bahwa Peringkat TS lebih tinggi Daripada N Dan TS aja Jadi angka juga Enggak punya makna Karena enggak bisa Dijumlakan Dibagi enggak bisa Sehingga apa? Dijatuh kembali Kemani Kemani Ini tengah Median Sehingga Enggak bisa lagi Menggunakan yang tadi Yang macam-macam Hanya menggunakan Non-primatic Yang ini Intervalnya Menggur peringkat Kategori Dan jarak Jadi Pak Jadi kalau ini tadi Kalau ini tadi Ini adalah interval Artinya apa? Ada jaraknya Tahu jaraknya Ini Kalau jaraknya sama ya Jarak Jarak STS sama TS ke N sama N ke N sama Maka Pak S sama dengan 2 kali TS Namanya Pak Nanya interval Anda bisa Dijumlakan Dibagi sama Maka Pak Kita bisa Menghitung rata-rata Maka Pak Ini Bisa gunakan Apapun Ya Gunakan Regresi Semua gunakan Bisa Kenapa Bisa diujur T Dan F Kalau rasio Ini Ada Kalori Jarak Peringkat Dan TT TT Apa T Awal Umur 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 Tidak bisa Negatif Maka Umur Rasio Bisa Dia mula Dibagi Bisa Lalu Badan Tinggal Badan Juga Rasio Karena Pak Mereka Ada 0 Gaji 0 Tidak bisa Negatif Rasio Karena Pak Berapa Ada 0 Kalau interval Bisa Negatif Interval Makanya Kalau Anda Punya Data Harus Gunakan Data Yang Sifatnya Interval Dan Rasio Yang Bisa Digunakan Apapun Gunakan Uji Uji F Dan Tes Kalau Anda Punya Data Yang Hanya Dikut Dengan Nomenal Dan Adina Itu Sangat Kacau Sangat Enggak Lengkap Sehingga Pak Hanya Bisa Dikut Menggunakan Statistik Yang Non Plamatic Jadi Harus Mencapai Ukuran Yang Interval Pak Rasio Supaya Bisa Dikut Rata Rata Sehingga Kita Bisa Menggunakan Statis Yang Parametric Uji T Mampu Uji F Oke Kita Bicara Jenis Parabel Kita Punya Parabel Dependent Bebas Parabel Dependent Dependent Terikat Parabel Kontrol Umumnya Demografi Parabel Relating Bisa Memperkuat Memperlemah Hubungan Parabel Demanding Dan Parabel Intervening Kita Punya Lima Jenis Parabel Yang Bisa Digunakan Untuk Reset Mungkin Aja Kita Hanya Punya Dua Yang Digunakan Hanya Parabel Dependent Indembed Bisa Ini Contohnya Kan Saya Punya Variable Indembed 3 Car NPL Kredit Macet Dan NPM Pendapat Bunga Dan Dependent Apa Ruah Kenesah Apakah Kenesah Bank Itu Dipengaruhi Oleh Car Modalnya Kredit Macet Dan Pendapat Bunganya Ini Ruah Sama Dengan B0 Plus B Car Plus B2 NPL Dan B3 NIM Ini Tapi Anda Bisa Juga Masuk Kontrol Kontrol Adalah Apa Ingin Membaiki Modal Jadi Kalau Anda Hanya Menggunakan Perwadan 3 Hanya RKD 0 6 Kalau Anda Tambahkan Kontrol Harapannya Akan Naik Menjadi 0 7 Jadi Fungsinya Apa Untuk Membarangkan Modal Jadi Kalau Anda Masuk Kontrol Kontrol Ternyata Malah Menurunkan R Kuadrat Maka Dibuang Anda Cari Kontrol Yang Bisa Memerkuat Jadi Ruah Sama Dengan B0 Plus B1 Car B2 NPL B3 N6 B4 C B5 H Tapi Kontrol Tidak Pernah Dibuat Ipetasa Dimasuk Modal Dan Dibahas Tapi Tidak Tidak Dibuat Ipetasa Jadi Kontrol Bapak Fungsinya Tidak Memerkuat Jadi Kalau Anda Masuk Kontrol Tapi Malah Buang Anda Cari Kontrol Yang Akan Memerkuat Bisa Ses Bisa Juga Grod Pertemuan Bisa Juga Utang Jadi Tidak Ada Teorinya Yang Penting Demografi Kalau Orang Yang Nanti Umurnya Pendidikan Jabatan Itu Bersama Jadi Demografi Kalau Ses Itu Dimasuk Jadi Variable Utama Maka Perlu Teori Seis Menjadi Variable Utama Teori Apa Teorinya Jadi Jadi Variable Independient Apa Harus Diuji Pertesan Karena Menjadi Variable Kontrol Tapi Variable Utama Yang Bertuk Teori Jadi Kontrol Funginya Hanya Untuk Memberi Model Jadi Kalau Anda Masukkan Variable Kontrol Ternyata Itu Maka Anda Buang Anda Cari Yang Bisa Memerkuat Atau Meningkatkan R Quadrat Ini PET Ini PET Kodak Jadi Ini Adanya C C C C1 C2 Ada E Eta 1 E2 Apakah Etas 1 Apakah Etas 1 Variable Ini Apakah Etas 1 Ini Variable Apa Apakah Etas Kalau Dilihat Dari C Dia Variable Dependent Kalau Terhadap Etas 2 Namanya Variable Dependent Jadi Terhadap C1 Dilihat Atau Jadi Variable Independen Terhadap Etas 2 Maka Kita Nyebutnya Variable Exegren Jadi Exegren Autis C1 Adalah Variable Yang Tidak Punya Intercedent Jadi C1 Dilihat 1 2 Itu Variable Yang Tidak Punya Variable Yang Mendahuli Namanya Variable Exegren Indigren Variable Eta Di N Eta Adalah Variable Yang Punya Atas Jadi Dia Punya Variable Yang Mendahuli Jadi Kalau Kita Kalau Ada Variable Yang Tidak Ada Yang Mendahuli Namanya Variable Exegren Atau C Atau Independent Kalau Ada Variable Yang Punya Yang Mendahuli Namanya Variable Indigren Yang Etas Itu Unik Dia Punya Variable Yang Mendahuli Mampu Yang Sesudah Dia Punya Variable Intercedent Mampu Konsequen Maka Namanya Variable Intervening Atau Mendirating Jadi Etas Itu Mendirating Dia Punya Intercedent Dan Punya Konsequen Cara Membuat Kofesien Dari Exegren Indigren Namanya Gamma Gamma Satu Satu Gamma Satu Gamma Satu Jadi Kalau Exegren C1 Ke Etas Namanya Gamma Satu Satu Exegren Etas Gamma Satu 2 Exegren Etas 2 Gamma 2 2 1 Gamma 2 2 Indigren Indigren Namanya Beta 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 2 1 N 1 Etas 1 Masing-masing Berapa Indigren Harus Dihubungkan Dengan 2 Namanya Kofrean Masa-masa Indigren Harus Dikasih Error Z Jadi Gambar Ini Apa Punya Dua Persamaan Pertama Etas 1 Sama Dengan Fungsi Apa Gamma 1 1 C1 Tambah Gamma 1 2 C2 Tambah Zeta Eta 2 Sama Dengan Gamma 2 1 C1 Gamma 2 2 C2 Tambah Beta 2 1 Eta 1 Tambah Z2 Jadi Gambarnya Punya Dua Persamaan Kalau Gambar Tinggal Dia Tahu Berapa Dia Punya Indigren Jumlah Indigren Jumlah Persamaan Jadi Kalau Gambarin Rumut Maka Dituang Jumlah Indigren Itu Jumlah Pertama Ini Masuk Kota Kalau Parabel Itu Parabel Yang Laten Yang Kosek Ini Bedanya Ini Jadi SEM Kalau Bulat Masing-masing Ada Indikator Jadi SEM Sama X1 Ada Lambda Lambda 1 X1 Tambah Delta 1 Dan Yang Gede Kita Punya Dua Persamaan Ada Persamaan Yang Model Model Dan Ada Persamaan Yang Struktur Ini Mediasi Jadi Saya Sama Dengan Path Tapi Hanya Bedanya Variablenya Variablenya Adalah Variablenya Yang Menggunakan Pertanyaan Atau Primer Maka Namanya SEM Kalau Variablenya Masih Menggunakan Data Data Sekedar Namanya Menjadi Path Jalur Selain Adalah What I think Apa Sekarang Saya Punya Berapa Ada Jumlah Buku Yang Dibaca Dan Ianya Adalah Kemampan Baca Anak Umur 5 Semakin Banyak Jumlah Buku Dibaca Maka Semakin Tinggi Kemampan Baca Anak Umur 5 6 Tau Misalkan Saya Akan Saya Akan Teliti Ya 100 Anak DSD Minggu Pertama Saya Kasih 5 Buku Di Tes Minggu Dua Dikasih 10 Buku Tes Ternyata Tidak Ada Hubungan Kenapa Karena Karena Ada Z Orang Tuanya Kalau Orang Tungganya Semua Butuh Huruf Tidak Ada Hubungan Karena Umur 5 6 Tahun Itu Bisa Baca Bantu Orang Tungganya Kalau Orang Tungganya Buh Huruf Tidak Bisa Baca Karena Dik Gambar Tapi Kalau Z Itu Orang Tungganya Melih Huruf Ada Hubungannya Jadi Z Ada Faktor Yang Bisa Menentukan Kuat Lemahnya Hubungan Antara X Dan Y Makanya Namanya Variable Modulating Karena Z Tidak Tadi Keadaannya Kalau Keadaan Orang Tuhanya Melih Huruf Ada Hubungan X Y Kalau Orang Tuhanya Butuh Huruf Tidak Hubungan X Y Itu Bedanya Tadi Variable Moderator Bisa Memeruat Atau Memerlumah Hubungan Antara X Dan Y Jadi Tadi Kita Bisa Gabung Jadi Lima Gabung Bisa 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 Ditambah Moderasi Bisa Misalnya Si Dua Etat Dua Dikasih Tanpa Satu Variable Menerating Bisa Kembali Tujuan Tujuan Apakah Anda Menggunakan Dua Variable Atau Menggunakan Tiga Atau Menggunakan Semua Lima Tergantung Tujuan Untuk Apa Tidak Bisa Dipaksakan Itu Tergantung Kita Punya Tujuan Tujuan Seperti Apa Yang Pantin Dalam Memasukkan Dia Z Itu Jadi Variable Miliasi Itu Protokol Teori Tidak Bisa Sembarangan Masukkan Ini Jadi Variable Miliasi Itu Jadi Variable Tidak Bisa Harus Ada Teori Arab Basis Teori Ini Contoh Ini Teori Yang Digunakan Untuk Menemukan Conten Di Dalam Masukkan Variable Modeling Di Manajuan Kita Punya Dua Teori Teori Universal Dan Teori Conten Di Tahun 50-an Kita Masih Percaya Yang Namanya Teori Universal Tapi Tahun 60-an Digugat Teori Menjadi Teori Namanya Teori Sitosional Atau Teori Kondensi Misalnya Saya punya A dan B Persatna A dan B Semua Persatna Sepatu A dan B Sepatu Saya Diminta Untuk Membuat SIM Di Persatna Apakah SIM Yang Bisa Buat Di A Itu Berlaku Di B Enggak Kalau Anda Menggunakan Teori Universal Berlaku Karena Apapun Teori Berlaku Dimana Mau Tapi Sejak Tahun 60-an Gak Bisa Kenapa Gak B Gak Dipakai Yang B Kenapa Masing A dan B Punya Kontek Masing Masing Yang Gak Gak Sama Dengan 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 Apa Pertama Tergantung Parabel Lingkungannya Kalau A Tadi Itu Perusahaan Sepatu Yang Hanya Buat Sepatu Musum Dingin Yang B Hanya Buat Sepatu Musum Manas Berapa A dan B Punya Lingkungan Beda Maka Sih Masing Dibuda Gak Bisa Berlaku Di B Karena A B Punya Lingkungan Beda Sehingga Sih Yang Dibuda A Gak Bisa Berlaku Di B A A A Atau Teknologi Kalau A Tadi Itu Sepatuan Dijait Dengan Mesin Semua Tapi Yang B Dijait Dengan Dia Menggunakan Yang Canggih Yang B Masih Menyul Maka B Gak Bisa A Dilaku Di B Gak B B B B B A Struktur Kalau A Punya Struktur Yang Desentrasi Yang B Punya Desentrasi Maka B 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 Karena Dia Punya Struktur Yang B B B B B B A Punya Struktur Yang Klokos Dan B Punya Struktur Diferensiasi Maka Tidak Sama Dan Budaya Jadi Lima Varable Tadi Itu Menjadi Varable Penting Jadi Jadi Kalau Dia Ketemu Lima Varable Tadi Itu Menggunakan Teori Kontensi Itu Menjadi Varable Penting Itu Harus Teri Jadi Tidak Bisa Anda Sembarangan Memasakkan Sebagai Varable Ada Teorinya Tidak Bisa Di Sembarang Ini Menjadi Hipot Saya Apa Hipot Saya Adalah Proposi Khusus Yang Menggambarkan Dugaan Tentang Konsep Yang Dinyatakan Dalam Bentuk Di Bisa Dij Atau Dituruhkan Dari Proposi Yang Mengumumkan Antara Satu Atau Lebih Konsep Dengan Data Impirisnya Perusahaan Adalah Suatu Pernyataan Tentang Konsep Yang Dapat Dini Benar Atau Salah Jika Dikahatkan Dengan Fenomena Jika Proposi Itu Dirumuskan Untuk Pengujian Impiris Maka Namanya Menjadi Hipot Kita Punya Dua Macam Hipot Saya Hipot Sering Digambarkan Sebagai Suatu Pernyataan Dimana Kita Menghubungkan Parabel Dan Kasus Kasus Adalah Satu Intentas Atau Suatu Contohnya Kita Punya Dua Pertama Punya Yang Namanya Hipotesis Deskretif Yaitu Proposi Yang Menyatakan Tentang Keberadaan Ukuran Bentuk Atau Distribusi Suatu Parabel Kota-kota Di Amerika Mengalami Kesulatan Anggaran Apa Kesulatan Kasusnya Kota-kota Amerika Apa Parabelnya Anggaran Oh Jadi Itu Hipot Saham Namanya Hipotesis Yang Deskretif 80% Pemegang Saham PT XYZ Menyukai Kenaikan Dipitian Kas Apa Kasusnya Adalah PT XYZ Apa Parabelnya Adalah Sikap Pemegang Saham Yang Mengadagi Kenaikan Dividend Jadi Ini Juga Hipotesis Yang Namanya Deskretif Berapa PnD Lebih Senang Menggunakan Tadi Question List Daripada Menggunakan Hipotesis Apakah Kota Kota Demarka Mengalui Persilangan Apakah Para Pengawas PT XYZ Menyukai Kenaikan Namanya Apa Namanya Tadi Reset Question Sama Jadi Orang Orang Qualitatif Itu Berangkat Dari Dari Hipotesis Yang Deskretif Hanya Menggunakan Reset Question Bukan Kita Bukan Tidak Sama Dengan Yang Kuantitatif Yang B Yang Namanya Hipotesis Yang Rasional Merupakan Pertanyaan Pernyataan Yang Menggambarkan Hubungan Antara Dua Dan Dengan Satu Kasus Ini Lebih Kepada Yang Kuali Yang Tadi Kuali Dia Menggunakan Hipot Tapi Menggunakan Yang Deskretif Atau Sama Dengan Reset Question Jadi Orang Tadi Di Memajari Budaya Di Badu Tadi Hanya Berangkat Dari Reset Question Kalau Kita Ngubungan Warah Namanya Dari Menggunakan Yang Kuantitatif Mobil Import Dipandang Memiliki Kualitas Yang Lebih Baik Oleh Konsumen Indonesia Dibandingkan Dengan Mobil Buatan Dalam Mergi Apa Kasusnya Tadi Konsumen Apa Naga Asal Dan Kualitas Jadi Ini Ada Hubungan Dua Bisa Bisa Dalam Betul Hanya Korelasi Tidak Ada Hubungan Yang Sebab Kehebat Misalnya Mas Muda Lebih Rendah Perunturannya Dengan Dimana Mas Tua Ada Atau Melihat Hubungan Yang Sepertinya Tadi Kwasul Atau Sebab Dalam Ini Adanya Perubahan Satu Variable Akan Mengaruhi Variable Lainnya Adanya Kenaikan Pendapatan Keluarga Akan Meningkatkan Persentase Pendapat Yang Dibat Tabung Kita Punya D-Dini Yang Hanya Expan Atau Yang Hanya Mau Cari Meramalkan Atau Cari hubungan Yang Sebab Kehebat Jadi Kalau Anda Punya Konsep Dan Anda Punya Dua Dibuat Punya Dua Konsep Jadi Maka Anda Bungkan Dengan Kalimat Namanya Ini Contohnya Nah Bentuk Bakun Namanya Adan Hipotonol H0 Tidak ada Hubungan Antara X Dan Y Tidak ada Beda Tidak ada Asosiasi Antara X Dan Y Tidak ada Pengaruh Antara X Dan Y Terhadap Y Ini Namanya H0 HA Adalah Ada Beda Antara X Dan Y Ada Asosiasi Antara X Dan Y Dan Ada Pengaruh Jadi Kalau Anda Nanti Membuat Hipoton Harus Yang HA Bukan Yang A0 Kenapa Kita Tidak Mau H0 Kita Akan Tolak A0 Sehingga Biasanya Kita Buat Dalam Bentuk HA Bukan A0 Jadi Kewajiban Anda Menuliskan Hipoton Dalam Bentuk HA Bukan H0 Bila Hipoton Yang Baik Kita Harus Menulis Tiga Hal Pertama Memulai Tujuhannya Dua Dapat Diuji Kalau Anda Punya Hipoton Yang Nggak Dapat Diuji Nggak Bisa Maksud Kayak Batu Bulan Lebih Barat Dari Patu Mars Ini Saya Punya HA Batu Bulan Lebih Barat Dari Batu Patu Mars Itu Nggak Bisa Diuji Karena Anda Harus Kebulan Dari Mas Harus Cari Batunya Dulu Maka Itu Nggak Bisa Diuji Yang Harus Lebih Baik Dari Rifanya Jadi Misalkan Kalau Anda Mau Buat HA Itu Positif Kita Harus Perang Baca Yang Ada Pengaruh Yang Negatif Sehingga Anda Tahu Hasilnya Negatif Nggak Masalah Karena Anda Sudah Pernah Baca Kok Bisa Negatif Jadi Apa Harus Lebih 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 Ini Saya Ambil Contoh 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 Contohnya Dampak Strukturnya Linguan Dan Saling Kedangan Terhadap Persisi MS Ada Variable Linguan Ada Variable Dari Indimid Organasi Ada Variable Struktur Struktur Yang Disini Ada Variable MS Ini Sudah Berkali Macer Semangkat Tinggi Linguan Extra Semangkat Tinggi Perses Menggunakan MS Ada Hubungan Positif Antara Linguan Dan MS Jika Linguan Naik Maka MS Naik Jadi Ada bisa Menggunakan FDF Semakin Independent Organisasi Maka Semakin Bigi MS Ada Hubungan Positif Antara Indimidasi Organisasi Dan MS Jika Jika Indimidasi Organisasi Tinggi Maka MS Tinggi Jika Linguan Tinggi Dan Strukturnya Desentralisasi Maka MS Tinggi Tapi Kalau Linguan Tinggi Dan Strukturnya Desentralisasi Maka MS Yang tengah Tadi Itu Faktornya Apakah Dia Desentralisasi Atau Atau Sentral Kalau Sentral Itu Tidak ada Hubungan Kalau Desentralisasi Ada Hubungan Tinggal Buatkan Kalimat Kalimat Tadi Sudah Buat Ini Pengaruh Pengaruh Anggaran Terhadap Pengaruh Pengaruh Anggaran Departemen Studio Imir Contohnya Jurnalnya Jadi Ada Hubungan Antara Faktor Ciri Ciri Tentralisasi Tentralisasi Faktor Pasar Faktor Ciri Agronasi Terhadap Basetting Damai Damai Adekan Ke Kinerja Ini Aja Jadi Kalau 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 Departemen itu Punya Terlalu Yang Perhormat Dan Berang Itu Pak Gunakan Menggunakan Rumah Jadi Jadi Kalau Dia Punya Terlalu Yang Beruang Dan Maka Rutin Maka Menggunakan Rumah Kalau Departemen itu Didemonisi 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 Oleh Tahap Tahap Emersing Dan Maka Terlalu gunakan Yang Proma Ya Itu Punya Ya Punya Punya Stepnya Pada Pada Awal Dan Didemonisi Maka Menggunakan Proma Ya Water Pasar Mana Pasar Departemen Yang Punya Posisi Pasar Yang Kuat Maka Cenderung Menggunakan Proma Terus Departemen Departemen Yang Besar Dan Beragam Juga Menggunakan Proma Proma Ini Kalau Ini Cocok Maka Ini Tinggi Kalau Nggak Cocok Rendah Kenapa Yang Berlating Ini Didemonisi Akan Cenderung Tinggi Kalau Ada Kecocokan Antara Masing Anggaran Dengan Tadi Kalau Ini Cocok Maka Tinggi Kalau Cocok Rendah Ini Ini Ada Variable Meriting Kalau Cocok Tinggal Cocok Rendah Ini Concon Hanya Ujib Belaya Dampak Kecanggih Terhadap Profil Strategi Ini Dampak Kecanggih Terhadap Profil Mikro Makro Maupun Struktur Yang Kecanggih Kecanggih Punya Hightech Punya Misi Yang Lebih Membangun Daripada Yang Nggak Punya Hightech Kecanggih Punya Hightech Punya Postur Yang Lebih Membangun Daripada Yang Nggak Kecanggih Yang Punya Hightech Lebih Punya Struktur Organik Daripada Yang Geda Kecanggih Punya Hightech Lebih Tinggi Kecanggih Daripada Yang Punya Hightech Ini Contoh Yang Yang Same Yang Gunakan Bulat Yang Parable Yang Primer Tadi Jadi Effort Penjual Itu Dipengaruhi Parable Peran Yang Pro MZD Pro Conflict Usa Usa Akan Bisa Langsung Puas Atau Lewat Kecanggih Buas Ini Juga Sama Ini Juga Sama Contohnya Yang Ada Mediasinya Kita 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 Bisa Setting Kita Bisa Setting Reset Di Lamp Jadi Kalau Kita Menggunakan Yang Lab Maka Kita Menggunakan Experiment Setting Lab Di Luang Atau Bisa Resetting Di Lapangan Bisa Survei Lapangan Bisa Survei Tapi Experiment Di Lapangan Bisa Penggunaan Tadi Penggunaan Parable Bisa Menggunakan Ukuran Yang Simanya Perlaku Biasanya Verkasi Atau Latensi Atau Menggunakan Yang Sil Rapat Misur Di Ukuran Yang Saya Buat Tadi Rating Skill Mengukur Sikap Sikap Bisa Anda Buat sendiri Bisa Juga Anda Ambil Ajar Orang Lain Jangan Anda Bisa Susah Anda Juga Bisa Digunakan Yang penting Dikutip Bapak Ini Digunakan Oleh Siapa Dan Berapa Sekalanya Anda Kutip Ajar Misalkan Konsep Ini Diambil Dari Si A Yang Mengukur Dengan Lima Pertanyaan Dengan Skala Lima Atau Anda Juga Bisa Buat Sendiri Bisa Tapi Lebih Gampang Kalau Anda Langsung Aja Anda Ambil Dari Orang Lain Gampang Ini Unit Ini Unit Bisa Interview Group Artifek Yang Ada Buku Foto Surah Kabar Bisa Juga Berupa Unit Kota Kota Desa Sensus Bisa Juga Interak Sosial Itu Menjadi Unit Andesinya Jadi Kalau Anda Punya Mada Tadi Harus Masing-masing Sama Kita Unitnya Tidak Tidak Bisa Anda Menggunakan Beda Beda Misalkan Tadi Siapa Unitnya Ini kan Masih Unitnya Apa Orang Orang Jadi Kalau Anda Masukkan Variable Misalkan Commitment Organisasi Tidak Bisa Menggunakan Kenapa Commitment Organisasi Itu Ukurannya Yang Dinilai Bukan Individu Tapi Perusahaannya Sehingga Tidak Bisa Anda Masukkan Variable Yang Tidak Match Harus Sama Kita Punya Unit Asset Ini Semua Unitnya Orang Kalau Anda Masukkan Masukkan Perusahaan Itu Apa Perusahaan Tidak Bisa Karena Kena Kena Orang Jangan Sampai Kita Punya Parable Yang Gabungan Antara Ukuran Orang Dan Ukuran Organisasi Tidak Bisa Harus Sama Harus Dipastikan Bahwa Anda Itu Sama Unitnya Apa Unitnya Orang Atau Organisasi Sehingga Tidak Boleh Beda Parable Ini Populasi Sampling Misalkan Saya Punya Populasi Hanya Perusahaan Gopapik Yang DPC 350 Anda Bisa Mengukur Mingkungan Minnya Atau Variant Jadi Kalau Anda Ambil Semua Namanya Apa Sensus Bukan Sample Kalau Anda Hanya Ambil 60 Dari 350 Namanya Sample Sample Akan Bisa Meramalkan Populasi Kalau Diambil Dengan Konsep Probabilitas Kalau Anda Ambil 60 Dengan Konsep Probabilitas Dari 350 Maka Yang 60 Bisa Digunakan Meramalkan Populasinya Ini Contohnya Ada Di Quick Con Quick Con Itu Berapa Juta Memilih Tapi Hanya Butuh Berapa Jam Jam 5 Sore Sudah Siapa Menang Hanya Butuh Sampai Kecil Hanya Butuh Sampai Sejuta 100 Ribu Itu Sudah Tahu Jam 5 Sudah Tahu Kalau Kita Nunggu Sampai 45 Juta Itu Bisa Nunggu Sebulan Beratau Jadi Kita Bisa Bisa Meramalkan Kalau Anda Kembali Konsep Berarti Apa Ini Ada Tiga Macam Konsep Ada Gunakan Sample Random Ngunakan Lottery Jadi Nomor Tadi Di Lottery 350 Di Bure Nomor Ada Copia Ada Ambiasa 60 Nama Lottery Atau Juga Bisa Ngunakan Compact Random Namanya Ngunakan Systematic Random Sampling Ngunakan Stratif Sampling Dan Ngunakan Cluster Ini Bisa Gunakan Kalau Anda Tahu Jumlah Populasinya Konsep Ini Bisa Digunakan Kalau Anda Tahu Jumlah Populasinya Kalau Tahu Gimana Misalnya Saya Kan Meliti Pengaruh Pelanggan Toko Matahari Itu Kenapa Dia Kesana Apakah Karena Vouchernya Apakah Hadianya Atau Iklannya Kita Tahu Berapa Jumlanya Pelanggan Di Toko Matahari Maka Tahu 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 Menggunakan Konsep Yang Bukan Random Bisa Menggunakan Konsep Convenience Sampling Atau Suka-suka Tinggal Anda Duduk Di Tepat Kompeten Kalau Ada Orang Masuk Kasih Atau Anda Mau Lihat Bagaimana Tingkat Kepuasaan Pelanggan Hotel Kita Tahu Berapa Jumlah Pelanggan Hotel Yang Paling Gampang Anda Datang Aja Anda Datang Hotel Yang Sarang Tinggi Detail Anda Beri Quest Namanya Continue Atau Anda Menggunakan Purpose Sampling Ada Kriterian Yang Bisa Jadi Harus Pungguhannya 25 Tahun Ketas Harus S1 Harus Punya Anak Namanya Proposif Jadi Ada Kriteria Untuk Sampilnya Itu Namanya Proposif Jadi Apa Kalau Kita Menggunakan Konsum ini Nggak Bisa Kita Meramalkan Populasinya Karena Bukan Ngambil Ngunakan Konsep Probabilitas Hati-hati Kita Hanya Bisa Ngunakan Ini Untuk Membahas Itu saja Nggak Bisa Untuk Meramalkan Populasinya Hanya Ngunakan Konsep Probabilitas Sampilnya Nggak Bisa Digunakan Untuk Meramalkan Pursanya Berapa Bersan Sampil Kita Punya Tiga Tiga Variable Yang Menentukan Besar Sampil Pertama Adalah Variasinya Kalau Variasinya Itu Banyak Maka Kita Butuh Sampil Banyak Sampil Tadi Kalau Kita Ngambil 60 Dari Dari Bersan Ada Ada Yang Telekom Banyak Maka Kita Butuh Banyak Sampil Tapi Kalau Kita Batas Saja Yang Kita Ambil Dari Yang Hanya Maka Kita Cukup Lebih Sampil Lebih Sampil Karena Mungkin Dua Besarnya Kita Mau Tolerance Error Berapa Kita Mau Tolerance Error Dan Berapa Besarnya Confidentable Ini Ini kan Jadi N sama Z Adalah Besarnya Confidentable S Adalah Stantiviasi Bagi Error Pang Kedua Kembali Lagi Kita Kita Hanya Bisa Menggunakan Ini Kalau Kita Tahu Berapa Jumlah Publulasinya Kalau Tahu Tidak Bisa Menggunakan Dari Kalau Kita Menggunakan Konsum Yang Gampang Anda Tentukan Berapa 100 Tadi Anda Kutip Jurnal Yang Lain Yang Milih Anda Berapa Dia Dapat Jadi Harus Ada Ada Justifikasi Ada Pembantaran Kenapa Anda Ngambil 100 Atau 50 Harus Diketip Anda Ngutip Orang Orang Lain Yang Mirip Anda Pendantikan Yang Dapat 50 Caranya Kalau Tidak Menggunakan Rumus Tapi Menggunakan 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 Sembarangan Tapi Harus Didukung Dengan Jurnal Kenapa Ternyata Orang Lain Juga Sama Ini kan Jadi Kalau Kita Menggunakan Data Permen Maka Kita Wajib Uji Uji Validitas Dan Uji Rehabilitas Jadi Kalau Data Anda Itu Primer Dengan Pertanyaan Itu Harus Dici Apakah Orang Jawab Itu Ngamur Enggak Apa Pertanyaan Valid Enggak Tapi Kalau Anda Punya Data Yang Data Seconder Itu Enggak Perlu Dici Enggak Dici Kenapa Kenapa Kalau Salah Yang Salah Bukan Anda Yang Salah Yang Salah Nggak Buat Jadi Kalau Kita Punya Premier Harus 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 Rebe Mabot Dici Valid Itu Mbak Mbak Ana Kita Pertanyaan Silahkan Oke Terima Kasih Prof Imam Penjelasannya Sangat Detail Sekali Mulai Dari Bagaimana Desain Penelitian Baik Kuantitatif Dan Kualitatif Kemudian Penjelasan Juga Detail Dari Langkah-langkah Untuk Yang Metode Kuantitatif Mulai Dari Observasi Kemudian Bagaimana Untuk Definisi Masalah Kemudian Bagaimana Untuk Membuat Teoretical Framework Hipotesisnya Kemudian Reset Desain Dan Untuk Pengumpulan Data Jadi Juga Detail Mengenai Bagaimana Untuk Sample Kemudian Bagaimana Untuk Pengolahan Datanya Desain Penjelasan Yang Diterangkan Diterangkan Prog Tadi Itu Sama Dengan Buku Yang Beliau Karang Mengenai Desain Pelitian Tapi Yang Setengahnya Baru Yang Setengahnya Baru Yang Untuk Desain Pelitian Yaitu Desain Pelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Jadi Kalau Misalnya Yang Kuantitatif Itu Penjelasan Itu Lengkap Itu Ada Di Buku Beliau Tersebut Kalau Misalnya Apa Namanya Pengen Detailnya Silahkan Baca Bukunya Kemudian Buku Prog Imam Juga Bukan Itu Saja Buku Prog Imam Juga Banyak Jadi Kalau Misalnya Nanti Pergi Ke Web Beliau Itu Semua Buku Buku Yang Up to Date Kemudian Ada Di Situ Dan Alhamdulillah Apa Namanya Kemarin Saya Pesan Bukunya Beliau Sudah Datang Ini Yang Terbaru Yang 25 Grand Theory Untuk Ilmu Manajemen Akutansi Dan Bisnis Jadi Nanti Bisa Langsung Untuk Update Ilmunya Terus Dipersilahkan Habis Yang Chatnya Dibuka Dipersilahkan Kepada Hadirin Semua Yang Webinar Untuk Bertanya Langsung Dengan Prop Imam Jadi Tidak Jauh-jauh Kita Kesemarang Ada Beliau Di Sini Saya Lihat Bahwa Banyak Teman-teman Yang Lagi S3 Kemudian Ada yang Sudah Selesai Yang Lagi Studi Yang Lagi Galaun-galunya Lagi Bikin Disertasi Kemudian Ada Juga Mahasiswa Yang Sedang Membuat Tesis Bisa Mengajukan Pertanyaan Langsung Kepada Beliau Kalau Misalnya Masalah Apa Kalau Detailnya Tadi Itu Selain PowerPointnya Sudah Dibagikan Oleh Prop Imam Dan Juga Kalau Misalnya Mau Keterangan Detail Bisa Dilihat Nanti Di Buku Beliau Yaitu Yang Desain Penelitian Yang Kualitatif Dan Kuantitatif Tapi Itu Bagian Yang Kuantitatif Saja Selain Itu Nanti Di Web Bisa Dilihat Buku Buku Terbaru Itu Tentang Pengolahan Datanya Dipersilahkan Kalau Tadi Karena Chatnya Tadi Ditutup Kalau Misalnya Ada Yang Ingin Bertanya Yang Ingin Didiskuskan Dengan Prop Imam Itu Bisa Langsung Saja Rise Pertanyaannya Yang Ditanyakan Prop Kalau Misalnya Untuk Data Panel Alat Analisi Apa Yang Dapat Digunakan Ini Salah Satu Pertanyaannya Kalau Misalnya Ada Yang Lain Itu Nanti Bisa Langsung Itu Pertanyaan Data Data Panel Ada Data Yang Cibanya Cross Dan Time Series Jadi Tidak Tepat Kalau Anda Menggunakan Progresi Yang Biasa Karena Kita Mau melihat Apakah Time Series Itu Beda Atau Cross Saja Beda Enggak Kalau Anda Menggunakan Yang Biasa Maka Anda Anggap Bahwa Time Series Maupun Cross Konstan Kita Biar Apa Ingin Melihat Apakah Saya Lihat Lima Tahun Dan Punya X 10 Kita Mau Lihat Apakah Pertahan Beda Enggak Hasilnya Apakah Juga X Beda Enggak Maka Perlu Namanya Regresi Yang Namanya Fake Random Dan Fake Effect Jadi Harus Gunakan Panel Harus Gunakan Regresi Yang Sebuahnya Fake Effect Yang Ada Di Infuse Yang Gampang Jadi Enggak Bisa Menggunakan Variable Tadi Menggunakan Regresi Biasa Enggak Bisa Karena Anda Menganggap Konstan Padahal Kita Juga Melihat Apakah Pertahun Beda Enggak Dan Maka Fake Nya Beda Enggak Maka Harus Menggunakan Fake Effect Yang Gampang Menggunakan E-Fuse Susah Ada Juga Ada Juga Bisa Baca Buku saya Menggunakan Yang Yang Especial Menggunakan E-Fuse Tapi E-Fuse Sulit Lebih Gampang Menggunakan Yang E-Fuse Itu Jangan Menggunakan Regresi Biasa Karena Anda Punya Data Panah Terima kasih Prof Untuk Penjelasannya Kemudian Ini Walaupun Kita Tentang Metode Riset Kuantitatif Tapi Ada Juga Yang Yang Bertanya Tentang Yang Penelitian Kualitatif Apakah Benar Kalau Misalnya Kita Menggunakan Metode Kualitatif Tidak Perlu Dibangun Hipotesis Tadi Namanya Ya Tapi Namanya Hipotesis Descript Jadi Sepertinya Apa Hanya Question Bukan Bentuk Seperti Di Kuantitatif Saya Berikan Dua Ada Hipotesis Descript Sama Dengan Rescript Atau Yang B Yang Rasional Yang Kuali Lebih Descriptif Jadi Hanya Menggunakan Tadi Pernyata Perniata Tidak Denggunakan Harus Berangkat Dari Resituasinya Terima kasih Prof Ini dari Mahasiswa Prof PDIUNIP Bertanya Dikatakan Dikatakan bahwa Variable Control Dipakai Apabila Mampu Menaikkan R Square Kemudian Apa Bedanya Dengan Variable Moderating Apakah Memungkinkan Variable Control Sebuah Penelitian Berubah Menjadi Moderasi Dan Bagaimana Kriterianya Prof Sepanjang Ada Menjadi Variable 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 Utama Itu Menjadi Teori Apa Teorinya Jadi Kontrol Hanya Demografi Atau Ciri-ciri Ciri 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 Umurnya Cender Cibatannya Ciri 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 menjadi variable utama. Prof, yang berikutnya ini dari Untak Semarang. Jadi ini yang dari Semarang ikuti Prof Imam sampai ke Bukit Tinggi ya Prof. Jadi dari Untak itu bertanya, untuk relevitas dan validitas menggunakan sampel kecil, yaitu 30 sampel, yang ditanyakan apakah untuk sampel sesungguhnya juga perlu diuji relevitas dan validitasnya? Apa yang dimaksud? Apa? Validitasnya Prof. Jadi menggunakan sampel kecil. Biasanya kan menggunakan pilot, hanya dicocok-cocok bayar. Ya semua Pak. Nanti ketika menunjuk sampel kecil, ini hanya uji Pak. Apakah orang pihak paham nggak? Sehingga kita perlu dirubah, diperlukan pertanyaan. Jadi kita menguji yang sampel kecil itu hanya dalam rangka untuk mencari masukan bahwa orang masih bingung nggak untuk jawabannya. Sehingga kalau wadiditas kecil, maka ada problem pertanyaan. Pasti ada problem question-nya. Nah, maka kita harus berubah. Ya nanti begitu, bisa beri ya semua diujur lagi Pak. Jadi seperti kecil tadi, hanya dalam rangka untuk mencari tahu apakah valid nggak. Dan apakah orang bisa jawab, apa-apa nggak. Makanya kita perlu berubah. Begitu kata lembarkan ke seribu orang, ya diujur semua Pak. Nanti diujur lagi. Untuk valid more possible. Untuk seribu tadi. Jadi uji sampel kecil itu hanya dalam rangka untuk pelet. Atau uji coba untuk melihat, kalau dengan nanya 30 itu, apakah orang paham nggak dengan pertanyaan yang ada. sehingga kita perlu masukkan banyak. Ya ditanya, apakah punya masalah nggak dipertanyaan. Itu aja Pak. Semua diujur ya. Semua di. Baik sampel kecil, mau sampel besar, ada uji dua-duanya. Terima kasih Pak. Ini dari yang lagi mengolah data juga. Bagaimana jika hasil penelitian kita nilai R2-nya itu tinggi sekali, mendekati satu, sedangkan data yang dimasukkan itu sudah benar. Itu biasanya yang disofun dari NIPA. R2-nya tinggi sekali, mendekati satu. Sedangkan menurut apa, mereka sudah memasukkan datanya benar, apanya sudah benar, tetapi R2-nya tinggi sekali. Biasanya ada masalah multi-call. Biasanya. Dicek ya, cek ya. Jadi kalau tinggi dan tidak sedangkan, nggak banyak yang sedangkan, maka pasti multi-call. Dicu dulu. Dicu dulu kan ada multi-call, ada normal, nggak. Dicu dulu. Biasanya itu, ya itu petunjuk bahwa kalau R2-nya kuartil tinggi, dan ternyata tidak banyak yang sedangkan, maka pasti ada multi-call. Coba dihujurni. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Ini, apa namanya, dari mahasiswa Prof juga, mengapa skala Likker tidak cocok dilakukan pengujian dengan regresi linier? Alasannya Likker merupakan data optimal. Bagaimana jalan keluarnya jika tetap menggunakan regresi, Prof? Tadi kembali-radi, kalau Anda yang dianggapnya sama, jaraknya, maka Likker. Likker apa? Interval. Jadi, kalau kita, kita tanya tadi, menggunakan Likker tadi, skala ini dibuat sama, jarak sama, ini namanya Likker. Apa? Interval. Ya, ya. Toh ya, toh, nanti kita nggak bisa, nggak bisa apa? Nggak bisa, nggak bisa baca datanya, hasilnya ya. Kenapa? Kita data, datanya, data kuatnya dibuat interval ya. Contoh ya, misalnya ya. Y sama dengan, 0,5 plus, ya, 0,2 X1 plus 0,10 X2. Kalau datanya, Y nya, datanya ada GDP, interval yang sama ya. Kalau X1 nya itu busuk bunga, X2 nya itu inflasi, maka, semua interval kan? Gampang. Berapa pengaruh, pengaruh kenaikan 10% bunganya terhadap C2? 10% kali kan jadi 0,2 tadi. Berapa? Itu kalau apa? Kalau datanya interval. Tapi kalau tadi, terbaik ya, Y nya itu apa? Tadi kebuah sekerja, X2 nya motivasi, X1 nya komitmen. Gimana? Berapa? Nanya komitmen 10% terhadap nggak bisa. Nggak bisa dibaca sama dengan interval. Hanya, oh ada pengaruh, itu itu. Ada pengaruh terhadap kepuasan. Tapi nggak bisa dibaca angkanya. Karena dia data yang dibuat kuantitatif. Itu pasannya. Jadi kalau Anda menggunakan data-data yang primate tadi, yang menggunakan yang primate tadi, itu biasanya nggak sebesar. Karena bukan interval murni. Hanya bisa bahwa, oh motivasi mengaruhi kepuasan. Nggak bisa dibaca seperti sepunggal naik berapa persen sampai GCP. Jangan sampai dibaca. Kalau dibaca nggak salah. Karena nggak bisa dibaca angkanya. Kalau Anda baca sebenarnya, pasti nggak dibaca angkanya. Hanya ada pengaruh X2 ke Y. Tapi nggak pernah dibaca berapa angkanya. Karena bukan data interamuni. data-data yang kualitatif yang dibuat kuantitatif dengan menggunakan sekalah literal Likert. Terima kasih, Prof. Ini ada juga yang lagi galau, Prof. Izin, apakah dalam pengujian hipotesis harus diterima? Bagaimana penjelasannya jika hasil uji hipotesis ditolak? Ini sama seperti penderitaan kita waktu pas kuliah, waktu pas studi dulu. Kenapa? Karena variable utama kita nggak signifikan, Prof. Kalau nggak signifikan nanti nggak bisa kita nanti ujiannya. Itu gimana, Prof? Jadi masih ada yang mengalami masalah yang sama, Prof. Kalau modal Anda itu semua nggak sesungguhkan, masalah. Karena punya variable tiga, tapi semua nggak sesungguhkan. Itu masalah. Apakah Anda punya modal salah? atau berdasarkan yang nggak benar? Dilari. Kalau hanya satu, apa-apa. Kalau hanya salah, yang jelakan kenapa? Kalau tiga hanya satu, maka jelakan kenapa? Apa rasanya? Kan ada lucingnya kan? Mungkin karena adanya budaya, adanya faktor lain, itu bisa jelakan. Apa? Jelaskan. Tapi jangan semua nggak seringkan. Berarti modal salah. Kalau hanya satu, nggak apa-apa. Kalau semua tiga, nggak boleh. Karena jadi masalah. Apakah modal salah, punya modal salah. Nggak begitu. Makanya kalau hanya satu, bisa jelaskan. Yang penting jelaskan. Kenapa? Yang penting kembali ke data. Jadi bukan argumen yang sepanjang common sense, tapi harus berbasis data yang ada. Kenapa Anda memberi data? Kok bisa? Jelaskannya. Jangan hanya menggunakan dasar common sense. terima kasih. Ini juga ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya dari koefisien regresi yang nilainya sampai lebih tiga digit dan nilai konstantanya yang negatif. Sama regresi dengan nilai konstantanya yang negatif. enggak apa setengah yang penting dibaca saja. Kalau masing-masing berapa? Y-nya itu saja. Kalau logik enggak apa-apa. Kalau enggak logik ya itu. Jadi kalau ada A-nya negatif. Maksudnya apa? Kalau X1, 2, 3, 3, enggak 0, maka Y-nya sama kalau logik enggak apa-apa. Kalau enggak logik itu masalah-masalah di jelaskan. Jadi kalau logik Anda baca yang dibaca saja yang standardized. Jangan baca yang unstandardized. Di dalam SPR ada yang beta kan ada beta yang standard dibaca yang enggak ada konstantanya. Anda baca yang standardized. bisa. Kalau enggak menggantikan Anda baca yang standardized. Jadi masakan X1, X2, X3, berapa negatif. Menggantikan enggak? Kalau enggak Anda gunakan yang standardized. Yang tidak ada A-nya. Kan dibaca enggak ada A-nya. Bisa. terima kasih. Ini yang dari kesehatan juga. Tadi beberapa juga dari peserta seminar yang dari kesehatan itu menanyakan sesuai arahan prof variable harus terukur. Dan untuk mengukur variable tersebut saya pilih secara interval dan rencana menggunakan UJ PLS. Nah untuk mengadop kepertanyaan penelitian masing-masing variable tersebut kita adopt dari penelitian terdahulu atau buku sumber yang sah atau referensi yang kuat atau bisa menambahkan intuisi peneliti Prof. Terima kasih Prof. Oke yang penting lodgingnya oke Anda ambilkan orang lain kan tapi Anda modifikasi kan apa-apa tapi yang penting lodging ada lodging teori berbasis teori apa-apa Anda menambahkan apa-apa dimodifikasi apa-apa di orang lain Anda mungkin 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 dirubah apa-apa tabers logik itu interval ya bisa interval terus tadi digunakan untuk dari orang lain gak apa-apa gunakan apa guna PS bisa apa-apa tanya hanya kan komentar terima kasih Prof ini lanjutan dari untuk yang data panel itu pertanyaannya uji asumsi yang tepat di saat menggunakan regresi data panel gak ada asumsi apa seperti asumsi klasiknya itu apakah perlu juga untuk data panel Prof apa saja yang untuk data panel gak ada kan masih tadi hetero masih masih cuman dibaca di 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 ada masih ada ujinya ada masih sama sama dengan negresi sama negresi biasa ya sepertinya pertanyaannya ini saja Prof apa namanya habis bertanya boleh boleh bertanya boleh boleh ini silahkan Ibu saya dari Bung Hatta Bureni Bu silahkan Bureni ini bapak yang rajin silahkan terima kasih Bu Assalamualaikum Prof sangat senang sekali bisa secara langsung bertanya dengan Prof selama ini hanya tanya dengan buku dengan email Prof gini mohon maaf ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya tanyakan yang pertama Prof untuk pemberian nilai pada skala linger terkadang saya pernah menemukan questionnaire yang misalnya setuju itu di satu sangat setuju itu di lima atau sebaliknya tidak sangat setuju di satu sangat setuju di lima sebenarnya yang sebenarnya yang mana itu Prof yang option pertama atau yang kedua itu pertanyaan yang pertama yang kedua misalnya hipotesis kita berbunyi A berpengaruh positif terhadap B setelah kita melakukan running data ternyata nilai original sampelnya bertanda positif tapi kalau dilihat dari B value dia kecil dari 1,96 artinya kan itu tidak signifikan ya Prof apakah jawabannya yang benar itu B B 5 B B B nya kecil dari 1,96 Prof 0,05 tapi nilai original sampelnya bertanda positif Prof apakah jawabannya itu yang paling tepat yang pertama dia berpengaruh positif tapi tidak signifikan atau opsi yang kedua tidak berpengaruh pertanyaan yang ketiga Prof biasanya kalau di dalam manajemen untuk membuat sebuah model biasanya kalau di apa namanya di jurusan ekonomi pembangunan model itu dalam bentuk persamaan matematis nah kendalanya sekarang kalau kita di kebetulan saya di manajemen Prof saya tidak bisa mengungkapkan model itu dalam bentuk persamaan matematis apakah model yang kita buat hanya dalam bentuk kerangka apakah kerangka itu bisa juga dikatakan sebagai model itu aja Prof terima kasih Prof terima kasih Bu Ane jadi ya tadi liker ya liker bisa 1 ke 5 atau 5 ke 1 jadi yang penting yang 1 ke 5 apa yang 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 benar kalau anda dibalik nanti hati-hati nanti bacanya hasilnya dibalik oke arti memang yang sangat setujunya itu berada di peringkat 5 supaya bacanya sama dengan hasilnya kalau anda balik dibaca yang kecil jadi besar beda jangan dibalik kalau dibalik hasilnya bacaannya beda jadi harus yang yang 5 yang dibalik dibalik nanti harus bacanya juga balik dibalik angkanya balik kedua ya tadi angka B itu plus ya tapi tidak jadi apa ya ada pengaruhnya pengaruhnya sesuai dengan ekspertasi tapi tidak jadi tidak hubungan secara statistik karena ada hubungan tapi secara tidak ada hubungan jadi kita ngomong arahnya sama tapi tidak paruh di arahnya itu sama dengan yang kita punya tapi tidak pengaruh tidak hubungan jadi bisa kita simpulkan saja dia tidak berpengaruh ya walaupun original sampelnya bertanda positif sama dengan hipotesis yang kita nyatakan sama arahnya kan arahnya aja tapi arahnya sudah lama tapi jadi berungan yang ketiga yang model sama jadi kalau Anda bisa bisa buat kerangka biasanya bisa dibuat matematik kalau tidak dibuat tidak apa-apa kan banyak di jurnal-jurnal yang ada hanya di gambar saja tapi tidak dibuat persamaan matematiknya harusnya bisa dibuat Anda punya gambar dan dibuat bisa tapi kalau tidak dibuat tidak apa-apa yang penting ada modelnya tidak apa-apa berarti dalam bentuk kerangka bisa juga dikatakan sebagai model ya Prof iya karena kan kita menggunakan kualitatif seperti apa namanya focus group discussion yang kita himpun dananya kemudian kita kembangkan modelnya nah beginilah seperti inilah kerangka berarti bisa juga dikatakan model ya Prof satu lagi boleh Prof Buk Aneh Prof bagaimana cara kita mengkandaktifkan variable yang kita gunakan terhadap satu teori yang kita pakai Prof apakah hanya variable dependennya saja atau semua variable yang terlibat dalam kerangka kita kita kandaktifkan dengan teori iya pasti X1 ke Y apa teori yang gunakan apa saya punya X2 3 ke Y X1 ke Y apa teorinya kan beda jadi masing-masing ada teorinya masing-masing itu dijelaskan apa teorinya jadi waktu membangun di Petrasa ada teorinya kan berangkat dari teorinya baru cerita dan siapa yang pernah metri hasilnya KEPA itu saja Prof terkait dengan 25 grand teori yang baru saya dapatkan buku runnya Prof baru kita ini buku punya itu kan teori TPB itu pengembangan dari TRE nah pada saat kita menjelaskan itu apakah kita langsung kepada TPB atau kita bicara sekelas tentang TRE Prof baik-baik dicerakan jajah-jajah sejarah terakan sejarah baiknya itu Anda jelaskan tadi dari mana teori ini datang baik Prof terima kasih banyak Prof terima kasih Bu Ane mohon maaf Assalamualaikum Bu Ane mohon mohon izin Bu Ane ya ya Prof ya makasih Prof sehat Prof mohon izin Prof ini ada yang beberapa yang sering menjadi polemik Prof yang walaupun sebenarnya sudah pernah dapat pencerahan juga dari Prof dalam menginterpretasikan hasil penelitian kadangkala kita membuat redaksional itu berpengaruh signifikan saya pernah dapat menjangan dari Prof bahwa pengaruh itu ya signifikan jadi apakah kita hanya menggunakan satu kata saja kita bilang dia berpengaruh tidak tanpa menambahkan kata signifikannya Prof jadi yang suka dibaca itu biasa redaksional yang kita temukan variable X berpengaruh signifikan itu Prof terus yang kedua yang saya mau tanyakan juga Prof saya masih suka kadangkala belum terlalu tegas pengertian kapan kita menginterprestasikan sesuatu itu sebagai variable intervening dan kemudian dia berperan sebagai mediasi apakah intervening sama mediasi bisa kita anggap sinonim jadi kita bisa gunakan dia kapan saja atau dia berbeda dalam kondisi tertentu Prof itu saja Prof Bu Ane terima kasih kata-kata sinifikan jangan dipakai pada waktu rumah semasalah tujuan dan diperhat kalau sudah pembahasan ada hasilnya dikatakan bisa tapi waktu kita buat tujuan maupun jangan dibuat kata-kata sinifikan hanya waktu kita kita sudah dapat dibahas boleh katakan tapi tidak boleh ditaruh di tujuan maupun di hipoterapa di interpretasi berarti ya Prof dia keluarnya dan bagaimana dengan signifikan yang berurutan disebutkan berpengaruh signifikan Bukankah pengaruh itu sinonim dengan signifikan jadi kalimatnya sering saya temukan berpengaruh signifikan itu benar pada berapa pada P berapa apa P1 persen 50 persen itu ada tambahan pada berapa persen oke berarti itu benar ya Prof terus yang dua intervening sama mediasi pertama itu nama lain dari interment mediasi sama mediatin yang penting kalau digunakan konsepnya konsumsi berantin ini tadi harus ada saran bisa dikatakan mediasi antara interment tadi harus pertama harus ada hubungan yang sebelum ada variabel mediasi masukan di semua di semua di ada saran sama interment mampu sama hanya untuk mengatakan media civil atau enggak itu ada langkah-langkahnya bisa dibaca di bukunya si periode ini terima kasih terima kasih Bu Evi ke Pak Soni dari tadi Pak Soni silahkan Pak Soni Assalamualaikum Warahmatullahi dari ST Perbana Surabaya Semoga sehat-sehat selalu terima kasih terima kasih itu kesempatannya ada ada sedikit kegalauan ini Prof ketika saya mendengar bahwa selama ini yang saya pahami bahwa kita masih masuk kategori teori kalsifikasi proper tapi ternyata selalu saya jelasin mahasiswa saya bahwa kita ini testing teori jadi bukan cara building teori ternyata ketika saya tahu lakatos itu bahwa kita lebih ke lakatos positif bahwa confirm teori ini gimana lagi saya berarti kita confirm teori bukan testing teori yang selama ini kita pahami selama kuliah nah ini apa benar seperti itu Prof ya benar confirm bukan testing bukan teori yang di di buku-buku apakah kita itu confirm nggak teori-nya terima kasih baca berarti salah di beberapa buku-buku testing teori menguji teori menguji itu berarti harus dirubah semua disertasi termasuk punya buah terima kasih terima kasih terima kasih baca jurnanya Rodhaen karena di Akademi Review ada bagus namanya Rodhaen itu yang mengatakan banyak yang orang salah itu membuat informasi di popper ternyata itu bukan bukan popper kalau popper itu teori uji teori bukan uji hana ada baca bud artinya si Rodhaen di Akademi makasih walaikumsalam terima kasih Pak Sony berikutnya Ibu Yulia Hendrieni silahkan Ibu Ibu Yulia ini atau tidak saya bacakan saja itu pertanyaannya kapan penggunaan pernyataan hipotesis tentang ada hubungan positif antara X dan Y dan ada hubungan positif signifikan antara X dan Y Prof kita enggak pernah menggunakan kata-kata pada kubutusaha rumah sama tujuan kita belum tahu kan nanti pada berapa persen tidak tahu maka tidak bisa disembuhkan di dalam hipotesis maupun di rumusan pernyataan 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 persen titik karena kita belum tahu hasilnya pada tingkat berapa kita tadi pada 5 atau 10 atau 100% jangan gunakan kata-kata pada rumah sama masalah maupun tujuan karena kita belum tahu hasilnya seperti apa terima kasih Prof ini dari mahasiswa Prof juga ini ngulik-ngulik tentang skopusnya Prof jadi kita ada yang kepo apakah dengan sampel 30 bisa tembus skopus kemudian bisa ya kemudian apakah juga dengan IKM indek kepuasan masyarakat bisa diterima di skopus juga tanpa ada pengaruh maksudnya hanya satu variable saja yang penting unik non-multi syarat di skopus bukan syarat ujinya bukan ini kalau Anda punya topik walaupun tidak di uji tapi hanya segera review artikel bisa yang penting non-multi jadi Anda mepek dulu kayak apa Anda masuk di mepek ini masuk yang belum dibahas orang itu pasti masuk tidak ada urusan dengan jumlah sampel dan hasil ujinya yang penting unik karena bisa saja kita unik hanya gunakan yang artikel review bukan dengan angka bisa saja yang penting Anda mepek dulu jadi Anda baca banyak baca banyak baca banyak dan mepek kayak apa jadi benar benar dibaca jangan hanya di skiling tapi benar baca cuma tahu bahwa mepek apa dan yang bisa Anda masukkan yang yang masih baru langsung mbak mbak nita oke jadi tinggal tinggal ditunggu ya artikel skopusnya mbak nita oke kita masih punya 4 menit lagi yang mau konsultasi sama prof silahkan paling mungkin satu satu atau dua pertanyaan lagi yang langsung secara langsung bisa satu atau dua pertanyaan lagi aduh maaf satu atau dua pertanyaan lagi secara langsung boleh 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 silahkan Bepi dari Semarang Bepi langsung prof mau nanya prof kadangkala itu ada ranju prof mengenai jumlah sampel minimal untuk OLS prof terutama untuk regresi yang mungkin masih standarnya terutama walaupun walaupun kita mengatakan bahwa itu yang penting uji asumsi klasik dan uji signifikansi nyolos tetapi terkadangkala masih juga ada yang mengatakan harus 15 tahun kemudian harus 20 tahun gitu mohon pencerahannya Prof terima kasih Bu Ane tergantung adanya limit tapi ada limit teori 30 data diangkat itu kalau datanya 30 itu teori limit teori berarti 30 ya Prof tapi juga tergantung kalau Anda punya 30 tapi X punya banyak punya lebih dari 30 nggak bisa Bu jadi jumlah X tidak lebih banyak dari jumlah N kalau Ibu punya 30 tapi X punya 31 nggak bisa dirambah karena M-nya negatif jadi pada N-K N adalah datanya 30 K-nya ada jumlah variabelnya ada punya variabel 31 nggak bisa dilihat itu untuk OLS kalau 2M plus 1 2 kali variabel plus 2 itu berarti itu nggak perlu bisa diabaikan ya Prof 2 kali parameter tambah 2 itu nggak ya Prof nggak yang penting 30 minimal 30 minimal ya Prof jadi kalau Anda punya data yang N-nya N dari K-nya lebih banyak N-nya maka nggak bisa karena M-nya 0 atau negatif nggak bisa di OLS ya siap Prof satu lagi Prof saya pernah mendapat informasi bahwa sloven itu tidak bisa digunakan karena literaturnya yang tidak bisa diperkenalkan sumbernya jangan-jangan menggunakan sloven apa sudah jelas ya Prof ya berapa tadi Z N sama dengan Z kali bagi errornya berarti rekomendasi berikut sloven dibuang 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 lebih tegasnya ya Prof karena masih banyak yang pakai sloven kita nih Prof oke terima kasih Prof formula apa yang paling tepatnya Prof formula apa yang paling tepatnya Prof kalau populasi diketahui dengan tepat apa formula apa yang kita gunakan yang paling tepat jika populasi diketahui dengan tempat Prof ya tadi kan sudah ada tadi rumusnya sama Prof ada di slide-nya itu Mbak Nita tadi kan terakhirnya ada oke oke ini pertanyaan terakhir ya tidak ada lagi pertanyaannya seperti ini Prof jadi ada satu menit lagi oke untuk indikator jadi ada yang mengatakan bahwa satu indikator satu pertanyaan ada yang mengatakan bahwa satu indikator sebaiknya dua pertanyaan tapi banyak juga mahasiswa yang satu apa namanya satu indikator bikinnya tiga pertanyaan kemudian pertanyaan penelitiannya itu sangat banyak sehingga kadang-kadang jumlah pertanyaan penelitian itu lebih banyak daripada sampelnya apakah bisa seperti itu Prof itu namanya dimensi jadi kalau tadi dibagi lagi dimensi tadi saya nyampe dimensi kalau tadi dibagi lagi namanya dimensi oh itu dimensi tapi kalau misalnya untuk yang pertanyaan questionernya itu Prof kalau lebih banyak pertanyaan atau questionernya itu butir-butir pertanyaan dibandingkan dengan jumlah sampelnya apakah bisa Prof karena mahasiswa sering sekali dengan satu variable itu 15 pertanyaan ada 20 pertanyaan apakah bisa seperti itu Prof kalau gunakan SPSM kan gabung bisa digabung tapi kalau misalnya menggunakan PLS atau seperti yang lain N sama dengan 5 atau 10 kali jumlah estimasi yang dicari jumlah indikator plus jumlah hipotosa itu yang Sam Sam Amos kalau yang Sam PLS 5 atau 10 kali jumlah indikator yang paling banyak jumlah Pak yang punya adikator paling banyak cukup terima kasih Prof sudah jam 11 siang sudah jam 11 lewat 1 itu peserta webinar luar biasa terima kasih Prof karena sangat rindu sekali sama Prof Imam kemudian kami apa namanya kami kami juga tidak bayangkan bisa webinar seperti ini bisa tetap muka banyak sekali yang apa namanya yang ingin kami tanyakan tetapi waktu juga yang membatasi kita kemudian kami berharap Prof tidak usah kapok ke Bukit Tinggi ya Prof kita masih punya untuk desain pelitian yang kualitatif yang kita bisa bahas tuntas nantinya nanti kalau kalau sudah ke COVID saya ke Ngarai saya anuk silahkan Prof terima kasih mudah-mudahan COVID segera berlalu benar-benar kopi darat nanti insya Allah yang dari Universitas Andalas juga mereka dari Universitas Andalas dari Universitas Bung Hatta mereka juga sangat apresiasi Prof Imam bersedia webinar untuk kita disini terima kasih dan salam pada Prof Edi Rasen itu ketua harian yayasan kita Prof itu Prof Edi Rasen juga kontrol disini oke terima kasih banyak Prof Imam untuk kesedihan waktunya itu tiga jam kita konsultasi dengan Prof Imam itu yang diberikan penjelasan sangat detail dengan contoh-contoh yang konkret kemudian antusiasme dari para peserta dari webinar mohon maaf apabila apa namanya penyelenggaraannya itu tidak sesuai dengan keinginan para peserta kemudian ini link untuk itu link untuk sertifikat sudah itu ya sudah ada di room chat itu insya Allah semua yang ikut apa namanya yang mengisi kita akan otomatis langsung kirimkan apa namanya sertifikatnya terima kasih untuk partisipati aktif semuanya terkoma Prof Imam tetap sehat ya Prof terus berbagi dengan kami tidak hanya untuk metode penelitian kami juga pengen bagaimana bisa sampai 85 artikel skopus saya juga tidak tahu bagaimana bisa mengumpulkan sebanyak itu kita tentu bisa minta kiat-kiatnya dengan Prof dengan seperti kayaknya penelitian itu gampang sekali kayaknya karena disitu saya lihat untuk yang key 1 ada 15 artikel untuk yang key 3 ada 17 kita saja untuk key 4 nya sesak napas untuk bisa masuk ini key 1 itu ada 15 artikel itu luar biasa tetap sehat ya Prof tetap menginspirasi kita tetap jadi pedoman bagi kita semuanya yang peserta webinar terima kasih banyak mohon maaf apabila penyelenggaran kami ada yang tidak berkenan mewakili dari Ibu Ketua tadi dia mengatakan salam untuk Prof Imam kita langsung tutup saja webinar untuk seminar metode riset kualitatif ini saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih